Badik buntung jelit tiga. Tiar Hai mandah saja diseret ke bawah bukit tanpa mampu mengeluarkan tenaga untuk meronta. Setiba di bawah Hoseo cilik itu memandang Tian Hai dan berkata, kalau kau ingin benar-benar, aku bisa membantu kau. Tian Hai rada sangsi, namun akhirnya ia berkata, harap tanya Sio Suhu ini bergelar nama siapa? Sio Suhu apa dengus Hoseo cebol itu rada tak senang, usiaku jauh lebih tua dari kau, orang lain sering panggil aku Sio Ho Siang, Hoseo Jenaka, kau panggil aku Sio Ho Siang saja. Hati Tian Hai menjadi geli dan ingin tertawa, namun tak enak dikatakan, terpaksa ia manggut-manggut saja, katanya, Sio Ho Siang. Kau ada care baik apa? Hoseo cilik bernama Sio Ho Siang terkekeh-kekeh melebarkan mulutnya tanpa membuka kata. Tian Hai tahu bahwa ilmu silat Hoseo Jenaka ini jauh lebih tinggi dari kemampuannya, kalau sudi membantu betul-betul merupakan pembantu yang boleh diandalkan, maka ia menambahi, kalau sudah dapat nanti kita bagi rata hasilnya bagaimana? Hoseo Jenaka menarik muka, jengeknya, bagi rata. Kataku tadi aku hanya membantu kepadamu, kalau aku mau gampang saja aku turun ke sana mengambilnya, buat apa harus bagi rata dengan kau apa segala. Terpaksa Tian Hai minta maaf, sambungnya, tapi kau hanya tertawa-tawa saja tidak beritahu care bagaimana harus bekerja, kalau. Ah, ada aku di sini masa perlu khawatir apalagi kata Hoseo Jenaka sambil menepuk dada. Melihat sikap Hoseo Cilik yang tak kabur ini, Tian Hai menjadi uring-uringan, katanya, jangan kau bicara begitu tak kabur. Hoseo Jenaka tertegun sebentar lantas melebarkan mulutnya lagi terkekeh-kekeh, serunya, memang benar-benar, tapi aku ada pegangan dan pasti berhasil. Hari ini kau ada kerja maka ku bantu kau kelak kalau aku punya urusan dan minta bantuanmu apakah kau sudi membantu? Tian Hai tercengang, tanyanya, kau ada urusan apa? Sekarang tiada, sahut Hoseo Jenaka dengan riang, maksudku kelak kemudian hari kalau aku kena perkara apakah kau sudi membantu aku? Tidak kau jelaskan urusan apakah itu, mana aku tahu dapatkah aku membantu? Hoseo Jenaka menunduk berpikir sebentar lalu angkat kepala serunya, mari kita naik ke atas. Begitulah di lain saat mereka sudah tiba di puncak bukit, waktu memandang ke depan sana kelihatan si jubah kuning dan ular putih masih bersitegang leher berhadapan. Kata Hoseo Jenaka, biar aku turun ke sana, kau bekerja menurut isyaratku. Tian Hai manggut-manggut, Hoseo Jenaka tertawa lebar kepadanya terus berjalan bergoyang gontai seperti gentong menggelinding ke bawah lembah sana. Sekilas si jubah kuning dan ular putih berpaling ke arah Hoseo Jenaka lain berpaling lagi bersiaga. Hoseo Jenaka terloroh-loroh menghampiri ke arah si jubah kuning serunya, si cutua ini, apakah yang kau tengkarkan dengan ular putih ini? Si jubah kuning mendengu sidung tanpa hiraukan dirinya. Sembari tertawa-tawa Hoseo Jenaka melangkah lebar masuk gua. Tersipu-sipu si jubah kuning dan ular putih itu menghadang di depannya, dengan pura-pura kaget Hoseo Jenaka melompat mundur teriaknya, Waduh! Hebat benar-benar! Teriak si jubah kuning, Hoseo cilik, tiada urusanmu di sini, lekas minggir. Si cutua, ujar Hoseo Jenaka, salah ucapanmu, aku Hoseo cilik ini ingin masuk ke sana untuk istirahat, kenapa kau menghadang merintangi aku? Si jubah kuning tahu bahwa kepandayan Hoseo Jenaka tidak lemah, maka katanya lagi, Hoseo cilik, kau usir ular-ular ini, Kiu Tian Chu Ko yang berada di dalam gua nanti boleh kita bagi dua, bagaimana? Kiu Tian Chu Ko apa Hoseo Jenaka pura-pura membodoh, aku belum pernah dengar es. I jubah kuning menggeram jengkel, katanya gegetun, mari kau bantu aku mengusir ular ini saja. Itu boleh, sahut Hoseo Jenaka manggut-manggut, selamanya, aku Hoseo cilik paling suka membantu kesulitan orang, tapi kalau aku bantu kau mengusir ular ini, kau jangan mengganggu tidurnya nyakulo. Baik sahut si jubah kuning aseran. Hoseo Jenaka putar tubuh menghadapi si ular putih, dengan gentar ular putih surut ke belakang terus melingkar bundar, kepalanya menegak tinggi dengan lidah melelet mengawasi Hoseo Jenaka. Hoseo Jenaka sendiri kelihatan rada takut-takut, selangkah demi selangkah maju mendekat, tangan diulur ke depan lalu ditarik kembali cepat, mulutnya berkawok, si ju tua, marilah kau maju membantu. Biji metu si jubah kuning berputar-putar, ia jemput pedang panjang di tanah terus berlari kencang menerobos masuk ke dalam gua. Ular putih ternyata sudah siaga, tidak kalah cepatnya ia pun melesat mengejar ke arah si jubah kuning, tangkas sekali si jubah kuning memutar badan seraya melontarkan pedangnya mengarah si ular putih, gesit sekali ular putih nenekuk badan menukik ke bawah seraya pentang mulutnya mematuk pundak si jubah kuning. Terdengar si jubah kuning menggerung keras, tangan kanannya membalik mencengkeram leher ular dengan kencang tidak dilepas agi. Kesempatan ini digunakan oleh Hoseo Jenaka lari ke dalam gua, tak lama kemudian kelihatan ia berlari keluar lagi sambil menggembol seonggok dedaunan terus berlari kencang ke atas bukit. Si jubah kuning berteriak panjang, dengan gusar ia mengumpat caci terus bergerak mengejar dengan kencang. Sekejap saja suara teriakannya semakin jauh dan tak terdengar lagi. Tianhai menghela nafas lega, dari atas bukit ia melihat tegas, Dedaunan yang dibawa lari oleh si Hoseo Cilik bukan lain hanya dahan pohon yang lebat dengan daun-daunnya yang menghijau. Tapi bagi penglihatan si jubah kuning kesekelebatan warna hijau pupus, sungguh tak terpikirkan olehnya bahwa ini merupakan jebakan memancing harimau meninggalkan sarangnya, tanpa pikir panjang segera ia lari mengejar sembari membawa ular putih itu. Cepat-cepat Tianhai turun ke dalam lembah terus masuk ke dalam gua, setelah membelok sebuah tikungan tampak sebelah depan sana terdapat sebuah jembangan dengan airnya yang jernih kelihatan dasarnya. Di tengah jembangan ini kelihatan tumbuh sepucuk pohon kecil berdaun sembilan berbuah sembilan bijai warna merah darah, warna daunnya hijau pupus berkilau menjadi sangat kontras sekali dengan warna buahnya. Dalam-dalam Tianhai menyedot hawa, terasa bau harum merangsang hidung menyegarkan badan dan membangkitkan semangat. Sungguh mimpi juga tak terduga sebelumnya bahwa buah ajaib yang tak ternilai itu betul-betul berada di depan matanya. Sesaat ia menjadi kememek dan tidak tahu care bagaimana ia harus bekerja, tanpa mengeluarkan sedikit tenaga pun ia bakal memperoleh buah dewata yang sukar didapat, kalau dikata memang sukar dipercaya, tapi kalau rejeki ini ditolak tak lama kemudian buah dan daun ajaib ini segera bakal menjadi kuju dan laju. Pengah Tianhai terpekur tiba-tiba sebuah bayangan orang meluncur hingga di depannya, Tianhai terperanjat dan menyurut mundur, waktu ia menegasi kiranya si Hwasyo jenaka. Tetap dengan sikapnya yang tertawa-tawa Hwasyo jenaka berkata, bagaimana? Eh tidak lekas kau ambil dan menemuinya, sebentar lagi bakal laju kering lho. Sio Suhu kenapakah sendiri tidak mau menelannya? Tanya Tianhai. Segala sesuatu di dunia ini pasti ada sebab dan akibatnya. Jika sudah ditakdirkan bahwa buah ajaib ini bakal menjadi milikmu, lekaslah si Chu menelannya. Tianhai masih rada sangsi, tiba-tiba Hwasyo jenaka melompat maju menutup jalan darahnya, cepat-cepat ke sembilan buah merah itu dipetik terus dijajalkan semua ke mulut Hun Tianhai. Terasa oleh Tianhai rasa manis dan harum tertelan melalui tenggorokannya terus melebar ke seluruh tubuhnya, tak terasa lagi kepalanya menjadi berat dan ia jatuh pingan. Entah berapa lama berselang waktu ia pelan-pelan siuman dilihat terjak. Hwasyo jenaka tengah berdiri di samping sambil tertawa riang, di tangannya masih menyekal pucuk daun warna hijau berjumlah sembilan tangkai. Sedikit bergerak lantas Tianhai rasakan badannya sangat enteng. Ku sampaikan selamat tuan kecil ujar Hwasyo jenaka menggoda. Aku pun banyak terima kasih akan bantuan Sio Suhu jawab Tianhai sungguh-sungguh. Hwasyo jenaka memalingkan kepalanya, mulut bergerak hendak bicara namun diurungkan. Teringat oleh Tianhai akan permintaan Hwasyo jenaka di atas bukit tadi, maka katanya, Sio Suhu kalau kau betul-betul memerlukan bantuanku, di mana dan kapan saja pasti aku membantumu sekuat tenagaku. Hwasyo jenaka berseritawa, sembilan tangkai daun ini merupakan benda yang sangat berharga, silakan kasih simpan saja. Melihat orang tidak menyinggung persoalan tadi, Tianhai rada kikuk dan jadi menyesal, dengan menunduk ia sambuti ke sembilan tangkai daun hijau lalu hati-hati disimpan ke dalam baju. Kau sudah tidur sehari lamanya, kata Hwasyo jenaka, hari ini tepat hari ketiga boleh kau pergi menemui situa pelita itu. Tianhai melengak, tak habis herannya dari mana Hwasyo jenaka ini mengetahui perihal pertemuannya dengan situa pelita itu. Hwasyo jenaka mandah tertawa lucu, semoga selamat berjumpa kelak, hilang suaranya badannya pun melenting keluar gua. Tianhai menjubelek di tempatnya sekian lamanya baru pelan-pelan beranjak keluar dari gua, sedikit menyedot hawa dan mengempos semangat badannya lantas bergerak ringan seonteng. Asap seperti menunggang awan, keruan ia melengak dan keheranan, sungguh di luar taunya bahwa khasiat buah ajaib itu ternyata begitu aneh dan mustajab. Begitu ia ganti napas badannya lantas meluncur turun, segera ia empos semangatnya terus berlari kencang ke puncak bukit. Betapa cepat luncuran tubuhnya sungguh sangat mengejutkan dan di luar perhitungannya, sekejap mati ia sudah tiba di depan gunung lagi. Waktu ia melangkah memasuki ke leteng berobrok itu keadaan sunyi senyap, tiada seorang pun yang tinggal hanya kasur bundar buat semadi itu. Tianhai berlutut serta menyembah empat kali ke arah kasur bundar itu lalu keluar dari pintu samping, setelah mengambil kudanya ia berjalan balik ke arah datang semula. Pengalaman tiga hari ini seolah-olah dalam mimpi saja, suatu kejadian yang agaknya tak mungkin terjadi, namun kenyataan telah dialami olehnya. Hwasyo tua itu sudah menunggu selama 60 tahun. Akhirnya buah itu diberikan kepada dirinya secara mentah-mentah, demikian juga Hwasyo jenaka sukarlah membantu dirinya tanpa pamrih. Waktu ia membedal kudanya sampai di tempat semula, tampak situa pelita sudah menunggunya duduk di bawah pohon besar yang rindang. Tersipu-sipu Tianhai turun dari tunggangannya terus menjura dalam. Dengan cermat situa pelita mengawasi Tianhai sambil tersenyum simpul, katanya, apakah kau sudah bertemu dengan Gou Chou Taishu? Gou Chou Taishu ulang Tianhai dengan tak mengerti. Situa pelita melengak, tanyanya, apakah kau tidak jumpa dengan beliau? Apakah beliau seorang Hwasyo tua yang buta sepasang matanya serta beralis dan berjenggot putih? Bukan sahut situa pelita, kedua biji matu Gou Chou Taishu tidak buta. Apakah kau benar-benar tidak berjumpa dengan Gou Chou Taishu? Hun Tianhai termenung beberapa saat tanpa buka suara lagi. Apakah kau sudah sampai di kelenteng bobrok itu desak situa pelita? Tianhai manggut, sahutnya, tapi yang kutemukan hanya seorang padri tua yang buta. Begitulah jodoh, beliau tentu Gou Chou Taishu adanya. Seluruh kaum persilatan di kolong langit. Ini yang paling ditakuti oleh Bubing Loni hanya beliau seorang. Dan hanya Bubing Loni dan aku saja dari seluruh jagad ini yang mengetahui adanya tokoh yang lihai ini. Tianhai kesima sekian lama, katanya, Kiu Tian Chuko yang beliau tunggu lima alama enam puluh tahun telah diberikan kepadaku. Apa situa pelita tersentak kaget? Tianhai lantas tuturkan pengalamannya selama tiga hari ini. Situa pelita manggut-manggut serta katanya tersenyum, Begitupun baik, sayang kalau Gou Chou Taishu sendiri mau memberi petunjuk langsung kepadamu tentu lebih besar manfaatnya. Diam-diam Tianhai bertanya-tanya dalam hati, Tokoh macam apakah sebenar-benarnya Gou Chou Taishu itu, betapa tinggi ilmu kepandayannya. Situa pelita tertawa-tawa, ujarnya, Namun rejeki yang kau peroleh pun merupakan karunia yang sukar didapat oleh orang lain. Tapi kau harus tahu ini baru permulaan dari sebab itu, Kelak tentu banyak pekerjaan dari akibat itu untuk kau selesaikan. Kemanakah kiranya Gou Chou Taishu sekarang, apakah Chiamput tahu jejaknya? Orang muda jangan terlalu serakah. Jejak Gou Chou Taishu selamanya sukar diketahui orang, Buat apa kau tanya kepadaku? Bukan begitu maksudku, tujuanku hanya ingin tanya berbagai persoalan kepada beliau. Situa pelita geleng-geleng kepala, Ujarnya, mungkin kalau ada jodoh atau secara kebetulan saja baru kau ada kesempatan bertemu dengan beliau. Sesaat mereka berdiam membungkam, situa pelita membuka suara, Si jubah kuning itu kuduga adalah maulam et koai, Sedang huasyo jenaka itu aku kurang terang. Karena kejadian ini ia menanam permusuhan dengan maulam et koai, Kelak tentu banyak perhitungan yang harus kau pikul. Diam-diam Tianhai mencatat nama maulam et koai dalam sanubarinya. Aku masih punya urusan yang harus segera kuselesaikan. Rejekimu begitu nomplok maka kau harus hati-hati dan bisa menjaga diri baik-baik Karena ilmu silatmu sekarang belum mencukupi. Gin Ho Sem Sok pemberian Soat San Su Geo boleh kau pelajari dulu, Belakang hari kalau ada jodoh kita bisa berjumpa kembali, Habis berkata terus tinggal pergi. Setelah situa pelita hilang dari pandangan matanya Tianhai merasa hatinya hampa dan cemas, Lama dan lama kemudian baru ia cemplak kudanya melanjutkan perjalanan ke depan. Sejak menelan Kiao Tian Chukol Wakangnya maju pesat, Sepanjang perjalanan ini tak mengenal kesal ia pelajari ilmu Gin Ho Sem Sok. Tak terasa tahu-tahu tiga hari sudah lewat, Selama ini ia tidak menemui rintangan apa di tengah jalan. Tapi ia tahu bahwa seratusan li di sekitarnya banyak orang tengah mematai dirinya. Hari itu pagi benar-benar Tianhai sudah congklang tunggangannya melanjutkan perjalanan. Kira-kira puluhan li kemudian, tiba-tiba puluhan kuda tunggangan membedal datang dari belakang. Tianhai hentikan kudanya menunggu, puluhan ekor kuda itu melesat lewat di kedua sampingnya, Terus secepat kilat dihentikan dan putar balik berdiri jajar mencagat di depan Tianhai. Terlihat oleh Tianhai puluhan orang itu mengenakan seragam pendek warna hijau, Punggung mereka mengenakan mantel besar, hanya seorang yang di tengah adalah seorang gadis remaja yang mengenakan pakaian serba merah, Mantel yang dikenakan pun warna merah menyolok. Orang yang paling pinggir memajukan kudanya serta bertanya kepada Tianhai, Apakah kau ini murid Lam Xiao Hun Tianhai? Hun Tianhai manggut-manggut tanpa buka suara. Terdengar orang itu berseru lantang, atas perintah dari HWI Chuan Pocu, Persilahkan Hun Xiao Hiap mampir sebentar di HWI Chuan Pocu. Tianhai menyapu pandang dulu ke puluhan orang itu baru balas tanya, Untuk urusan apa Xiao Hiap akan tahu setelah sampai di sana. Tianhai tertawa-tawar, katanya, Terima kasih akan maksud baik pocu kalian. Harap beri lapor kembali pada pocu kalian katakan bahwa aku Hun Tianhai punya urasan penting, Belakang hari kalau ada waktu tentu aku mampir ke sana. Orang itu tertegun sebentar lalu berpaling ke arah gadis baju merah. Sekarang juga harus ke sana akhirnya gadis baju merah ikut bicara. Karena urusan lengbu bukan seru Tianhai sembelarigelak tertawa, Siapapun boleh dan harus membunuh lengbu, Betapa tercelah sepak terjangnya masa HWI Chuan Pocu ada maksud menuntut balas badinya? Gadis baju merah menarik muka, Bentaknya, kau tidak mau pergi terpaksa kita gunakan kekerasan. Tianhai menjengek dingin, Ya, biar aku belajar betapa hebat 13 jurus HWI Chuan Kin Soat dari HWI Chuan Pocu kalian. Gadis baju merah tertawa dingin, Para kerabatnya segera maju merubung kesekeliling Tianhai. Tianhai pentang lebar matanya menyepu pandang para pengepungnya, Tahu dia bahwa hari ini terpaksa ia harus gunakan kekerasan lagi. Maka segera kudanya dikeperak maju terus menerjang lebih dulu. Serentak puluhan mantel bertebaran menari menggulung berbareng ke arah Tianhai. Tianhai menggertak keras tubuhnya mencelat tinggi ke tengah udara sedang kudanya masih membedal ke depan terus, Di tengah udara Tianhai mainkan gajah tubuhnya yang indah berkelit kian kemari dari samberan mantel musuh Dan membelesot lewat dari tengah celah kepungan musuh terus meluncur duduk kembali di punggung kudanya. Baru saja belum sempat ia membetulkan tempat duduknya, Terdengar teriakan nyaring merdu sekuntum awan merah disertai angin menderu keras menerpa ke arah dirinya. Tahu Tianhai bahwa gadis baju merah telah menunjukkan aksinya. Tanpa ayah lia dorong ke depan kedua telapak tangannya memapak menyambut serangan mantel merah lawan. Begitu serangan pertama gagal, jurus kedua yang lebih hebat dari si gadis baju merah telah melandai tiba pula. Tianhai tidak perlu gentar mengingat lekangnya baru saja maju berlipat ganda, enteng sekali tangan kanan dijulurkan keluar mencengkerana mantel gadis baju merah terus dibetotnya mentah-mentah, dan usahanya ternyata berhasil. Tapi seiring dengan lari kudanya yang memberdal lewat cepat-cepat ia timpukan pula mantel rampasannya ke muka gadis baju merah, maka di lain kejap ia sudah menyongklang kudanya ke depan. Gadis baju merah kebuakan sebentar, namun di lain saat ia sudah larikan kudanya pula mengejar dengan kencang. Dari kejauhan terdengar gadis baju merah berteriak, berani kau lari. Ketahuilah gurumu tertawan di HWI Cuhan Jepo, malah Pak Yam suami istri juga di sana. Terkejut Tianhai, segera ia tarik kendali kudanya sehingga lari pelan-pelan. Waktu ia berpaling tampak gadis baju merah memutar balik kudanya seraya berseru, kau mampir tidak terserah kepadamu. Tianhai menghentikan kudanya terus memutarnya balik. Melihat Tianhai putar balik gadis baju merah tertawa senang, kakinya menendang perut tunggangannya terus di berdal ke depan. Sungguh berat perasaan Tianhai. Sungguh daluar tahunya, bahwa gurunya bisa tertawan oleh HWI Cuhan Po di Kang Lam, tak bisa tidak ia harus percaya akan berita ini karena hari itu ia tinggal lari begitu saja. Lem Xiao dan Pak Yam berdua masih bertempur seru, setelah ia lolos kemungkinan besar Tik Yam Lojin dan Im Hang Chi yang lembing kembali dan mengeroyok mereka, dapatlah dibayangkan pihak mana bakal menang. Melihat Tianhai kena terpancing akan kata-katanya dan tunduk berpikir, gadis baju merah berpaling dan berteriak lagi, lekas. Apa lagi yang kau pikirkan? Tianhai angkat kepala, pikirnya urusan sudah ketelanjur sedemikian jauh terpaksa aku harus ikut mereka ke HWI Cuhan Po, karena pikirannya ini segera ia tendang perut kudanya terus di berdal ke depan. Gadis baju merah tertawa lebar, tangannya diulapkan memberi aba-aba, puluhan anak buahnya segera bergerak mengelilingi sekitar Tianhai berlari kencang. Sekilas Tianhai menyapu pandang mereka, namun tak bicara apa-apa kudanya dilarikan terus mengintil di belakang gadis baju merah. Entah berapa lama dan betapa jauh perjalanan yang sudah ditempuh ini, tiba-tiba jauh di depan sana kelihatan puluhan kuda mendatangi dengan cepat. Begitu dekat puluhan kuda itu lantas berjajar rapi menghadang di tengah jalan. Dengan muka dingin membeku gadis baju merah mengajukan kudanya lebih dekat, matanya yang jeli berputar menyorotkan sinar tajam menatap satu persatu para pendatang ini. Melihat keredendanan para pendatang ini diam-diam Tianhai terkejut, pikirnya, kenapa anak buah tongting pun juga meluruk kemari? Pada jauh di belakang sana berlari kencang seekor kuda putih tengah mendatangi, seorang pemuda yang membekal pedark panjang menerobos lewat dari puluhan pencegat itu terus menghampiri ke depan gadis baju merah. N.I.O. Seng teriak gadis baju merah gusar, kenapa kau menghadang perjalanan kita? Pemuda itu bergelak tawa serunya, Nona Chiyok, pihak H.I.C.U.N.Po kalian tiada punya permusuhan dengan Hun Tianhai. Urusan Kim Ikong Chu Leng Bu biarlah diselesaikan oleh ayahnya Sing Haulo Jin tak perlu kalian ikut campur. Tapi engkau ku menjadi korban di tangan Hun Tianhai, ayah menitahkan kepadaku kemari untuk meringkusnya, bagaimana menurut pendapatanmu? H.I.C.U.N.Po yang dimainkan Leng Bu itu milik siapa masa kau tidak tahu jengek gadis baju merah dengan uring-uringan. Benar-benar seru N.I.O. Seng tertawa-tawa, tapi kau harus tahu Hun Tianhai membunuh engkau ku, sedang Leng Bu bagi H.I.C.U.N.Po kalian tidak lebih hanya murid murtad melulu. Gadis baju merah mendengu S.I.D.U.N.Po belum sempat ia bicara N.I.O. Seng sudah berkata lagi, apakah H.I.C.U.N.Po di Kang Lam tidak mengenal tata tertib dunia persilatan? Seru gadis baju merah, N.I.O. Seng. Jangan kau pura-pura, kau sangka aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Kalau kau benar-benar ingin minta orang, mari silakan datang ke H.I.C.U.N.Po saja sembari berkata ia jepit perut kudanya seraya mengayun tangan terus menerjang ke depan. N.I.O. Seng menjengek dingin, sebelah tangannya membalik melolos pedang, para pengikutnya serempak juga melolos ke iwar senjata masing-masing untuk merintangi jalan si gadis baju merah. Terdengar gadis baju merah menghardik nyaring tangan yang lain menanggalkan mantel merah di punggungnya terus diobat. Terabitkan sembari menerobos maju dengan kencang. N.I.O. Seng melintangkan pedangnya, dengan kekerasan ia berusaha merintangi orang, teriaknya, Nona Ciyok, kalau kau tidak mematuhi peraturan dunia persilatan jangan salahkan aku N.I.O. Seng tidak mengenal kasehan lagi. Dalam pada itu gadis baju merah sudah menerjang tiba, mantel merahnya segera dikebutkan ke arah N.I.O. Seng tanpa pedulikan peringatannya. Terpaksa N.I.O. Seng angkat pedangnya menyontek dan membabat ke arah mantel merah yang menggulung tiba. Tapi permainan mantel si gadis merah ternyata cukup lihai, terdengar ia menghardik keras, kelihatan mantel merahnya berkembang lebar seperti sekuntum awan merah berterbangan menari laksana kupu merah besar. Dengan deras si gadis baju merah lancarkan ilmu H.I. Cuan Kian Soat Capsa se-mendesak kepada N.I.O. Seng. Tapi N.I.O. Seng tidak gentar, sambil tertawa dingin ia berkelit ke samping sembari memberi aba-aba kepada para pengikutnya untuk menyerbu bersama. Para kerabat dari H.I. Cuan Po juga tidak mau unjuk kelemahan serentak mereka pun menanggalkan mantel masing terus menyerbu ke depan. Seketika terjadilah pertempuran kalang kabut di atas kuda, suasana menjadi riuh meriah senjata berdenting diselingi teriakan menggeledek serta pekek kesakitan yang jatuh menjadi korban terutama bebenger kuda-kuda yang luka dan sekarat. Suasana pertempuran menjadi semakin kalut karena pemandangan menjadi gelap oleh mengetpulnya debu yang menambirkan kabut kekuningan. Diam-diam Hun Tian Hai menerawang pertempuran di hadapannya dengan berbagai pertimbangan yang mengejolak dalam sanubarinya. Pertempuran kedua golongan ini pasti bukan melulu karena sakit hati atau balas dendam saja, tentu ada latar belakang yang tersembunyi mungkinkah, terpikir sampai di sini tanpa merasa ia mendengus sidung dengan gemes. Begitulah pertempuran ini berjalan secara keras lawan keras, sorak-sorai terus terdengar untuk menambah semangat tempur mereka. Namun tak disadari oleh mereka saking nafsu untuk merobohkan lawan masing-masing bahwa kedua belah pihak sudah jatuh korban sedemikian banyak, boleh dikata separoh dari jumlah mereka sudah berjatuhan menggeletak di tanah dengan berlumuran darah, namun semangat tempur kedua belah pihak tetap tinggi dan terus berkutep. Sementara itu, kepandayan N.I.O. Seng memang setingkat lebih rendah dari lawannya, setelah bergebrak puluhan jurus akhirnya ia terdesak di bawah angin oleh gadis baju merah. Apalagi dilihatnya korban anak buahnya juga semakin banyak, akhirnya sembari menghardi keras. Berhenti ia meloncat mundur. Pertempuran segera berhenti dan anak buah masing-masing mundur ke tempat masing-masing. Mengawasi para korban yang malang melintang di atas tanah, N.I.O. Seng menggeram dengan mengertak gigi, Chiok Yan. N.I.O. Seng hari ini mengakui keunggulanmu. Tapi dalam 10 hari ini pasti kita berkunjung ke H.I. Chuan Po. Dengan sombong gadis baju merah yang bernama Chiok Yan menyahut, terserah kapan kau mau datang. H.I. Chuan Po selalu menanti kedatangan kalian. Dengan mengerling N.I.O. Seng memandang ke arah Hun Tian Hai, lalu mendelik ke arah Chiok Yan terus memutar kodanya di bedah lari sekencang-kencangnya. Bap 5. Leong Lui sendiri sudah maklum kalau bertempur secara kekerasan tentu Chiat Jip Chiu takkan mampu mengambil keuntungan, tapi apakah lawan begitu goblok? Begitulah waktu Oh Lun lancarkan pukulannya yang ganas itu cepat-cepat ia berloncatan menghindar, setiap kesempatan tentu tidak disiasiakan untuk menyergap dan balas menyerang. Tiba-tiba badan Oh Lun melejit ke atas, badannya berputar dan tiba-tiba tangannya membalik terus menekan ke bawah dari atas menggencet kepala Leong Lui. Leong Lui mengerahkan tenaga pada kedua kakinya untuk bergerak semakin cepat, tubuhnya berloncatan seperti kupu menari di atas sekuntum bunga, terdesak oleh keadaan terpaksa. Ia angkat tangan untuk menangkis tindihan berat serangan Chiat Jip Chiu Oh Lun di tengah udara Oh Lun bisa bergerak begitu lincah seperti burung camar, mendadak badannya menggeliat sehingga ia meluncur turun di samping Tian Mo Kiam, kedua jari tangan kirinya terangkat terus menutup ke ketiak kiri Leong Lui. Terkejut Leong Lui dibuatnya, cepat-cepat ia melangkah mundur mengegos. Tapi serangan Oh Lun ini sungguh punya gajah tersendiri, dari menutup ia rubah menjadi pukulan telapak tangan, dengan jurus tipu Tiang Song Tiam Soat. Pohon Song menutup salju telapak tangannya berubah laksana kabut putih yang berlapis mendesak ke muka Tian Mo Kiam Leong Lui. Terpaksa Leong Lui angkat kedua tangannya untuk menangkis dengan kekerasan terasa kekuatan dasyat bagai gugur gunung menerpa dan menindih bergelombang tak putus sehingga kakinya sempoyongan mundur tiga langkah, akhirnya ia berdiri menjublek dengan muka pucat pasi. Tiat Jit Chiwoh Lun lantas membalik tubuh menghadapi ke arah pemuda jubah putih sambil menjura dalam, dengan tangannya si pemuda jubah putih memberi isyarat, cepat-cepat Oh Lun duduk kembali ke tempatnya. Dengan muka pucat Tian Mo Kiam Leong Lui memutar tubuh memandang ke orang tua jubah merah, dengan kedipan Matu ia menyuruh Leong Lui mundur, dengan malu dan tunduk Leong Lui mundur ke tempat duduknya sendiri. Tampak Matu si pemuda jubah putih berkilat dengan puas dan bangga. Dengan lirikan tajam kobok itko ai Tio Hang Ho mengawasi pemuda jubah putih bergegasia berdiri serta menantangnya, Aku yang rendah Tio Hang Ho, tidak tahu diri ingin belajar kenal dengan kepandaian pangcu partai putih yang luar biasa. Kiong sahek kikeng terloroh-loroh berdiri, serunya, Tio Hang Ho, jangan kau bersikap pura-pura gede, Kenapa tidak secara langsung saja kau tunjuk aku, mengandalkau rasanya tiada berharga untuk bermain-main dengan pangcu kita. Sikap Tio Hang Ho juga tidak kalah dingin, jengeknya, pangcu partai putih, Sudah lama aku Tio Hang Ho mendengar ketenaran namamu, hari kita berjumpa di sini, kenapa tidak berani unjuk muka aslinya? Kikeng melangkah ke tengah gelanggang, serunya, Tio Hang Ho kau tak usah putar bacot, marilah aku saja yang akan melayani kau. Saking gusar Tio Hang Ho bergelak tawa, akhirnya dengan sikap kaku ia mendesis, Kikeng, betapa besar jagad ini bukan hanya seorang kau yang berkepandaian tinggi, marilah hari ini kau saksikan dan rasakan betapa aku Tio Hang Ho tidak mudah dihina. Sementara itu Kikeng sudah menyoreng pedang dan berdiri menanti. Begitu maju Tio Hang Ho lantas ayun tongkat kayunya menyerang kepada Kikeng. Begitulah mereka mulai saling serang menyerang dengan segala tipu daya untuk merobohkan lawannya, sekejap saja saking cepat gerakan mereka seratus jurus sudah dicapai. Keadaan dua belah pihak masih sama kuat sulit dibedakan siapa lebih unggul atau asor. Mendadak pintu besar ruangan diterjang dari luar, tampak sebarisan anak buah partai putih menerobos masuk, pemuda jubah putih berkedok-begegas berdiri, dalam hati ia sudah menduga pasti terjadi sesuatu di luar dugaan yang sangat gawat. Cio Kao Ubu mengerutkan kening, Siang Siang sudah perintahkan kepada seluruh penghuni perkampungannya supaya tidak merintangi anak buah partai merah dan putih, biarlah mereka saling bentrok dan bertempur mati-matian. Sekarang dilihat gelagatnya seperti partai putih kena perkara gawat, Entah apa, jika partai putih sampai mengundurkan diri, situasi yang menguntungkan pihak dirinya bakal berantakan, mengandal tenaga sendiri mungkin HWI Cuan Po bakal runtuh total dan tak mungkin kuasa berdiri di kalangan Kang O. Seluruh anak buah partai putih melurup ke hadapan pangcu mereka, sementara itu terpaksa Ki Kang menghentikan pertarungannya dengan Tio Hang Ho. Salah seorang anak buah partai putih melapor dengan gugup, lapor pangcu, Tian San Siang Long. Pemuda jubah putih menggertak sekali memutus laporan anak buahnya, dengan berpaling ia mendelik awasi orang tua jubah merah. Kontan orang tua jubah merah terbahak-bahak, Serunya, sungguh aku ikut menyesal bahwa partai bun pangcu tengah terjadi suatu tragedi, kalau bun pangcu memerlukan bantuan dan tenaga kita beramai, setelah urusan di sini selesai segera kami akan membantu sekuat tenaga. Biji mata pemuda jubah putih memancarkan sinar cemerlang yang aneh, sungguh tak habis herannya dari mana mungkin orang tua jubah merah ini tahu bahwa dirinya si bun. Tapi dalam situasi yang genting ini tiada tempo untuk banyak pikir, cepat ia memberi perintah kepada Kiong Sahek Kikang dan Ciat Jip Ciu Ohlun, Jiwi Tongcu harap segera kembali. Urusan di sini biarku selesaikan sendiri. Kikang menjadi gugup, serunya, pangcu seorang diri, aku punya rencanaku sendiri desak pemuda jubah putih. Kikang dan Ohlun tak berani banyak debat lagi, tersipu-sipu mereka mengundurkan diri. Dengan tajam orang tua jubah merah menatap pemuda jubah putih sorot matanya menampilkan rasa dendam yang berkobar, sangkanya tentu musuh utamanya ini akan tinggal pergi, kenyataan adalah di luar perhitungannya semula. Dengan mendorong pandangan pemuda jubah putih terarah ke pintu besar, setelah bayangan Kikang beramai tak tampak lagi baru perlahan-lahannya membalik tubuh, setajam ujung pedang pandangannya berkilat mendelik ke arah orang tua jubah merah. Selintas pandangnya menyapu ke seluruh hadirin, pandangannya berhenti di muka orang tua jubah merah lagi, pelan-pelan mulutnya mendesis, sekarang sudah tiba saatnya untuk kita menyelesaikan sendiri urusan ini. Orang tua jubah merah terkekeh-kekeh bangkit, ujarnya, benar-benar memang harus kita berdua yang menyelesaikan sendiri sambil berkata matanya melirik ke kanan-kiri pada Liong Lui dan Ohlun. Liong Lui dan Tio Hang Ho segera bangkit bersama, katanya berbareng, untuk menyelesaikan urusan ini masa Pangcu harus turun tangan sendiri, biar kita berdua yang menghadapi saja. Orang tua jubah merah terloroh-loroh lagi, dengan congkak ia pandang pemuda jubah putih. Sudah tentu pemuda jubah putih tahu apa yang tengah dipikir oleh lawan, dia pun tak men kalah wibawa, dengan tertawa lebar ia berkata, boleh juga kalau kalian ingin belajar kenal dengan aku, Jiwi Tongcu merupakan tokoh kosan dari partai kalian dan merupakan jago silat kelas wahid di kalangan Kang O, andai kata bertekuk lutut di hadapanku seorang bocah ingusan yang tak ternama apakah tidak menjatuhkan gengsi dan nama baik kalian? Tiong Hang Ho tertawa kering dua kali, katanya, Pangcu partai putih sudah tenar dan kenamaan di kolong langit, seumpama terkalahkan oleh kita berdua kaum kerocoh, sampai di sini ia merandek serta menyapu pandang ke kiri kanan. Pemuda jubah putih tertawa geli, ujarnya, begitu pun baik, marilah kalian maju bersama. Tiong Hang Ho dan Liong Lui melangkah maju bersama ke tengah arna. Mereka insaf hari ini menghadapi musuh tangguh, maka pedang dan tongkat yang menjadi senjata andalan mereka sudah disiapkan, mengkonsentrasikan diri mereka bersiap waspada. Ujung kaki pemuda jubah putih sedikit menutul di lantai, tiba-tiba tubuhnya melejit enteng ke tengah udara seringan burung seriti, di tengah udara badannya berputar setengah lingkaran baru meluncur turun miring, berbareng kedua telapak tangannya menepuk ke arah dua musuhnya. Tiong Hang Ho dan Liong Lui bukan kaum lemah, kepandayan mereka cukup tinggi, serentak mereka menyilangkan pedang dan tongkat, berbareng balas menyerang memapak luncuran tubuh lawan. Kelihatannya pemuda jubah putih acuh tak acuh menghadapi serangan balasan ini, tiba-tiba tubuhnya meluncur turun, begitu kaki menyentuh tanah dengan gesit kedua kakinya menggeser kedudukan tau-tau kedua telapak tangannya sudah menepuk maju ke muka kedua lawan. Tiong Hang Ho dan Liong Lui melompat mundur menghindar, sekarang mereka berdiri beradu punggung, setiap jurus pedang dan tongkatnya bergerak untuk melindungi badan saja tak mencari kesempatan untuk mengejar kemenangan. Terlihat oleh Cio Kho Ubu yang menonton pertempuran ini dengan seksama, gerak-gerik pemuda jubah putih semakin tempur semakin tangkas dan cepat. Gajah permainan silatnya hampir tidak dapat diikuti oleh pandangan mata, diam-diam bercekat hatinya, bukan mustahil sebagai pejabat pangcu suatu partai mempunyai kepandayan tunggal yang diandalkan, tapi siapakah pemuda jubah putih ini, murid siapa lagi? Ternyata begitu tinggi dan mengagumkan ilmu silatnya. Di lain pihak orang tua jubah merah juga tengah meneliti dengan seksama setiap permainan silat pemuda jubah putih, semakin lama alisnya bertaut semakin dalan. Hatinya pun tak habis. Heran dan kagetnya, bukankah permainan pukulan yang diunjukkan ini adalah Eng Jiong Chi yang dari gurun besar di luar perbatasan itu? Apakah pemuda jubah putih si bun ini adalah murid beliau? Tengah ia terpekur, tiba-tiba terdengar gertakan cukup keras di tengah gelanggang. Ternyata pemuda jubah putih itu sudah tidak sabar lagi, beruntun ia bergerak melancarkan tiga pukulan berantai, tiba-tiba ia melolos keluar cambuk peraknya, tampak selarik sinar putih kemilauher kelebat kontan pedang dan tongkat lawan kena digubat dan disendak terlepas terbang dari cekalannya. Tianmokiam lionglui dan kobokitko aitiyohanghou berdiri terlongong-longong di tempatnya, dengan seringai dingin pemuda jubah putih berputar tubuh menghadap ke arah orang tua jubah merah dengan pandangan yang mengejek. Sekonyong-konyong cahaya matanya mengunjuk rasa kaget dan kesima, dengan melirik sekilas ia menyaksikan sebuah wajah yang penuh rasa kegirangan dan kekagumam tengah mengawasi kepadanya wajah nan ajumolek itu bukan lain adalah ciokyan, puteri tunggal dari HWI Chuanpo. Terdengar orang tua jubah merah menjengek dingin, ajaknya, murid tunggal cekhun toti yang ternyata benar-benar hebat. Kontan seluruh hadirin mengunjuk rasa heran dan kaget. Cekhun toti yang adalah sute dari Ciyang Bunjin Butong Pei Putlo Sin Sian Giyok Yap Chinjin, beberapa puluh tahun yang lalu pernah diusir dari perguruan karena melanggar undang perguruan, maka sejak itu entah kemana jejaknya, sungguh tidak nyana, bahwa pemuda jubah putih ini kiranya adalah muridnya. Sedikitpun pemuda jubah putih tidak menunjukkan reaksi akan cemoh orang, dengan sikap dingin ia pandang orang tua jubah merah, sindirnya, kedua jagomu sudah keoh, sekarang kau bagaimana? Orang tua jubah merah mengeram besar, pelan-pelan ia melangkah maju. Melihat musuhnya tiada niat menggunakan senjata, segera pemuda jubah putih membelitkan lagi cambuknya di pinggang. Sembari menyeringai orang tua jubah merah menyerang dengan sebelah tangannya kepada musuh yang masih muda belia ini. Sebat sekali pemuda jubah putih mencelat mundur, namun orang tua jubah merah mendesak maju mengejar. Sedikit menutulkan kakinya badan pemuda jubah putih lantas melejit tinggi ke atas, beruntun kedua kakinya menendang berantai memgarah kedua biji meta orang tua jubah merah. Orang tua jubah merah mengerung murka, terpaksa dari menyerang ia main bertahan. Mendapat angin pemuda jubah putih semakin merangsek dengan gagah berani, begitu kakinya hinggap di tanah di belakang lawan segera ia kembangkan ilmu Engjiong Chiang yang mempunyai 18 jalan pukulan, gerak-gerik badannya selulup timbul naik turun persis laksana seekor elang besar yang beterbangan di tengah udara. Tapi gerak-gerik orang tua jubah merah pun tidak kalah licinnya, dengan kedua tangan melintang melindungi dada, kedua matanya menatap tajam setiap gerak-gerik pemuda jubah putih, sedikit ada lowongan baru menyerang tanpa membuang tenaga dan kesempatan, care, tempurnya adalah main sergap dan tak main kekerasan. 18 jurus Engjiong Chiang sudah hampir dimainkan habis, namun sedikitpun pemuda jubah putih tak mampu mendesak lawannya, diam-diam gugup dan gelisah hati pemuda jubah putih, inilah pengalaman pertama yang dialaminya sejak berkelana di dunia persilatan. Mendadak sebuah pikiran terkilas dalam benaknya, apakah bukan dia? Terpikir akan ini diam-diam ia mengumpat dalam hati. Segera badannya melejit lagi dengan sejurus giyok jian hun keloh, kedua jari-jari tangannya laksana cakar burung elang mencengkeram ke muka musuhnya. Melihat serangan ganas si pemuda, orang tua jubah merah mandah tertawa sinis, diam-diam gerang hatinya, batinya kau mimpi kalau berani mengadu kekerasan dengan aku. Kedua telapak tangannya segera menepuk keluar dengan jurus ciang tok motian melawan serangan pemuda jubah putih dengan kekuatan penuh. Tak nyana gerak-gerik pemuda jubah putih cukup tangkas, beluam lagi tangannya mengenai sasarannya cepat-cepat ia meluncur turun dan menghindar, setelah mendengus ejek ia menyeringai kukira siapa, ternyata adalah keturunan dari tai ibun. Muka orang tua jubah merah menjadi beringas, dengan menghardik kerasia melolos sebilah pedang yang berkilauan memancarkan cahaya menyilaukan matah, terus membacok serabutan kepada pemuda jubah putih. Terpaksa pemuda jubah putih keluarkan kedua senjata, sesuai dengan nama julukannya yaitu pedang mas dan cambuk perak untuk melawan selisanya, begitulah pertempuran babak kedua dengan menggunakan senjata ini tak kalah sengit dan serunya. Chiyok H. O. Ubu, N. I. O. Kuong dan T. H. W. I. saling pandang, sungguh mereka tidak nyana bahwa tai ibun yang dulu sudah ditumpas ternyata muncul lagi di sini. Kalangan Kang H. O. mengandal ilmu pedang yang dinamakan Tai I. Kiam Hoat dari jaya akhirnya berubah menjadi runtuh. Dulu tai ibun malang melintang dan si Maharaja dijadi congkak dan tak kabur akhirnya karena merasa terlalu kuat dan sombong, aliran ini menjadi semakin buruk kelakuannya dari golongan lurus menjadi nyeleweng ke arah yang sesat. Terpaksa berbagai golongan dan aliran bergabung menumpasnya bersama. Sejak itu golongan tai ibun lantas kelelap dari lembaran sejarah dunia persilatan, namun sebilah pedang tai I. Kiam sejak saat itu pula menghilang tanpa diketahui jejaknya. Orang tua jubah merah sendiri tahu bahwa golongan tai ibun pihaknya memang sudah tersinkirkan dari percaturan dunia persilatan. Maka dengan sengit ia kembangkan permainan ilmu tai I. Kiam Hoat. Tanpa gentar sedikitpun pemuda jubah putih mainkan pedang mas dikombinasikan dengan cambuk perak. Tahu dia bahwa tai I. Kiam merupakan pedang pusaka yang tajam luar biasa, walau pedang dan cambuknya cukup lihai bagaimana juga takkan kuat melawan pedang pusaka. Begitu tai I. Kiam Hoat dikembangkan berkuntum cahaya putih ke milau bertaburan di tengah gelanggang menari, begitu ketat dan rapi sekali mengurung pemuda jubah putih, sehingga terdesak mundur berulang-ulang. Di lain pihak Ciyok H. O. Bu beramai juga terperanjat, merekap pun insaf bila pemuda jubah putih tak kuasa melawan dan bertahan, pihak sendiri pun bakal kerembet dan celaka. Setelah celingukan ke kanan ke kiri ia tanggalkan mantel di punggungnya, sebat sekali ia bergerak maju sambil tarikan senjata mantelnya mengembangkan kepandayan andalannya yaitu 13 jurus H. W. I. Kiam Soat. Sejak tadi Ciyok Yan sudah terpesona dan kagum kepada pemuda jubah putih, diam-diam ia kepincut akan ketangkasan anak muda ini, melihat ayahnya turun tangan ia pun tanggalkan mantelnya ikut menyerbu ke tengah gelanggang. Tio Hang Ho dan Liyong Lui menggertak bersama, segera mereka menggerakkan tongkat dan pedang masing-masing maju merintangi, maka terjadilah pertempuran dalam tiga kelompok. Tiga belas jurus ilmu kepandayan mantel yang dimainkan Ciyok Hao Ubu memang cukup lihai, cukup dengan putaran senjata lunaknya ini yang bisa berkembang melebar ia desak. Tio Hang Ho dan Liyong Lui berdua, dalam waktu singkat mereka rada terdesak di bawah angin. N. Y. O. Kuong dan Tzu H. W. I. saling pandang sebentar, Tzu H. W. I. mendeugus sidung, ringan sekali tangan kirinya mencetik, sebentuk Toh Bing Chi Ho An, cincin penyabut Sukma, melesat keluar mengeluarkan suara mendengung, terbang berputar melesat ke arah jalan darah mematikan di tubuh orang tua jubah merah. Orang tua jubah merah menggertak dengan gusar, cepat sekali ia mengayun tai i kiam, tapi keresambitan cincin penyabut nyawa ini memang luar biasa, di tengah jalan mendadak putar haluan terus terbang berputar satu lingkaran, pedang pusaka membabatnya di sebelah samping, tapi tahu-tahu cincin penyabut Sukma ini sudah melesat dari tengah mengarah ke tengah kedua mata orang tua jubah merah. Keruan girang bukan main pemuda jubah putih mendapat bantuan yang menguntungkan ini, pedang cambuknya dimainkan semakin gencar, dengan seluruh kekuatan dan kemampuannya ia serang orang tua jubah merah habisan. Orang tua jubah merah menggerung panjang, kepandaian silatnya sungguh luar biasa dalam kepungan ketat dari musuhnya sigap sekali ia masih dapat bergerak cepat, tubuhnya miring meluputkan diri, berbareng pedangnya menyontek ke atas melancarkan jurus itego akhoksu, tering, tering, terdengar suara nyaring cincin penyabut nyawa yang menyamber itu kena ditangkis pecah berhamburan, sedang pedang mas pemuda putih pun telah kutung menjadi dua. Pemuda jubah putih kaget luar biasa, cepat ia melompat mundur, namun sambil menyeringai seram orang tua jubah merah maju mengejar sambil menusukan pedangnya. Sekonyong-konyong sesosok bayangan orang meluncur turun dari tengah udara memasuki gelanggang. Ternyata untian hilah yang muncul, tampak tangan kanannya menyoreng sebilah pedang, sejurus saja cukup ia mendesak mundur orang tua jubah merah. Seluruh hadirin menjadi kaget dan berseru heran. Terutama cok yang berteriak kejut, Hun Tianhai. Sesaat seluruh hadirin menjadi sunyi senyap. Sebetulnya sejak tadi Hun Tianhai sudah menyelunduk masuk ke ruang besar, tapi selama itu ia tidak mendengar pembicaraan mengenai gurunya. Kini setelah melihat pemuda jurus gelombang perak berderai, ia pukul mundur si orang baju putih terdesak dan menghadapi bahaya dengan sejurus si tua jubah merah. Sebetulnya tusukan orang tua jubah merah dapat tepat mengenai sasarannya, tentu saat ini pemuda jubah putih sudah menemui ajalnya di bawah tusukan pedang pusakannya. Tapi begitu Hun Tianhai muncul lantas lancarkan serangan ganas dan aneh sehingga terpaksa ia harus menyelamatkan diri terlebih dulu, keruan gusar bukan kepalang hatinya. Dasar berhati culas dan banyak akal musliatnya lahirnya ia tetap tenang-tenang saja, namun dalam hati ia mengakui, jurus serangan Hun Tianhai tadi meski dilancarkan secara tak terduga, namun cukup dapat mendesak dirinya, maka dapatlah diukur betapa tinggi kepandayan bocah ini. Apalagi badik buntung masih berada di tangannya, betapapun aku tak bisa berlaku ceroboh sehingga kehilangan rejeki. Penang-tenang ia menyapu pandang ke wajah para hadirin dalam ruang besar ini. Hun Tianhai melangkah ke samping serta berkata kepada Ciyok Hao Bu, Ciyok Po Chu, guruku Lam Siao di manakah beliau sekarang, harap suka menerangkan? Ciyok Hao Bu menghirup hawa, sesaat ia menjadi kememek tak tahu kera bagaimana harus menjawab. Malah Toh Bing Cui Hun Tzu Hwei yang menjengek dingin, Hun Tianhai, jiwamu sendiri belum tentu selamat, kau masih urus kurumu. Biji Matu Hun Tianhai berkilat tajam bagai aliran listrik menatap muka Tzu Hwei, katanya dengan nada berat, Hun Tianhai berani meluruk kemari, sudah tentu tak peduli mati atau hidup. Hun Tianhai seorang laki-laki apa yang telah ku perbuat biar aku sendiri yang bertanggung jawab, kenapa meremelit pada guruku? Orang tua jubah merah menggerung gusar, teriaknya, urusan gurumu aku tidak peduli, yang terangkah sendiri sekarang di sini, dengan sepak terjang muta diserta badik buntung yang kau miliki itu, apakah kau harap bisa tinggal pergi dari sini? Pelan-pelan Hun Tianhai berputar menerawang sekelilingnya, di hatnya pandangan semua orang mengandung rasa kepanikan dan dendam yang membara terhadap dirinya. Tiba-tiba pemuda jubah putih di belakangnya buka bicara, hari ini dia merupakan tamu teragung dari aku Bun Cugiok, kalian berani mengganggu usik dia harus tanya dulu kepadaku, sembari berkata ia melangkah serindak ke depan. Kalem saja Hun Tianhai berpaling, sekilas ia pandang pemuda jubah putih dengan perasaan penuh haru dan terima kasih. Terdengar ia mendengu serta menyapu pandang keempat penjuru, jengeknya sinis, jikalau tadi dia tidak muncul, seluruh hadirin dalam ruang ini siapa yang masih kuasa hidup sampai sekarang ini? Itu kan persoalan pribadi, tukas orang tua jubah merah, yang terang Hun Tianhai telah mengobarkan kemarahan umum, sudah jamat kita bekerja mengutamakan kepentingan orang banyak, bukankah kau sendiri termasuk aliran dari Butong Pai? Murid Butong pun ada yang mati di tangannya, apakah kau tidak tahu? Tuh Hwei juga mengeram dan ikut bicara, aku Tuh Hwei tidak peduli apa yang kalian persoalkan, betapapun hari ini aku harus meringkus bocah Hun Tianhai ini. Mengandalkau? Apakah kau becus ejek pemuda jubah putih? Toh Bing Cui Hun Tuh Hwei bergelak tawa, dengan gerak lamban tangannya sekaligus Sia semtilkan tiga buah cincin penyabut nyawa langsung melesat mengarah Hun Tianhai. Kim Kiam Gin Pian menggertak murka, cambuk peraknya yang sudah kulung separoh disambitkan membuat sambitan cincin penyabut nyawa porak peronda di tengah jalan. Berubah air muka Tuh Hwei, beruntun jari tangan kanannya menjengip bergantian menyambitkan tiga batang Cui Hun Citsacian, panah tujuh iblis mengejar Sukma, yang sudah lama tak pernah dipakai lagi, ketiga batang panah kecil warna hitam kemilau meluncur ke arah Hun Tianhai. Hun Tianhai bersuit ringan, badannya mendadak mencelat mumbul ke depan menubruk ke arah datangnya tiga panah maut sambitan musuh, di mana pedang panjang di tangan kanannya. Bergerak dengan jurus gelombang perak mengalun berdarai sekaligus ia tangkis dan hancur leburlah ketiga Cui Hun Tianmusuh. Berubah hebat rona wajah Tuh Hwei sungguh tidak terduga olehnya bahwa Cui Hun Citsacian yang lihai dan kenamaan itu begitu gampang telah dipatahkan. Tadi ia melihat dengan metu kepala sendiri sekali gebrak Hun Tianhai berhasil, memukul mundur orang tua jubah merah, sangkanya merupakan serangan bokongan di waktu orang tengah melancarkan serangan khusus pada musuhnya, sekarang kalau dilihat gelagatnya, kepandayan silat Hun Tianhai betul-betul sangat mengejutkan sekali. Badan Hun Tianhai meluncur turun di hadapan Ciyok Haobun, katanya, Ciyok Po Chu, harap tanya di manakah jejak guruku sekarang? Belum sempat Ciyok Haobun menjawab, tahu-tahu orang tua jubah merah sudah putar pedang pusakanya merabu ke arah Hun Tianhai. Sejak menelan buah ajaib, Hun Tianhai mulai melatih Gin Ho Semse dengan seksama, kecuali jurus ketiga yang masih rada sulit dipahami, jurus pertama dan kedua dapat dilatihnya dengan gampang. Selama dua hari di Soat Sania melihat Soat San Sugeou mereka menggunakan kedua jurus itu untuk menghalau musuh tangguh, ini berarti intisari kedua jurus ilmu ini telah diturunkan langsung kepada Hun Tianhai, sayang lu wekang Hun Tianhai sendiri belum mencapai taraf yang diperlukan. Sekarang waktu Hun Tianhai lancarkan gelombang perak mengalun berderai dari bertahan berbalik balas menyerang malah, orang tua jubah merah terdesak keripuhan. Terasa oleh orang tua jubah merah sinar perak berkemilau di empat penjurunya menyilaukan metu dan mengganggu pemusatan pikiran, hawa dingin dan tajam seperti mengiris kulit yang tak kelihatan seiring dengan kilalatan sinar pedang merangsang dan menyampok ke tubuhnya, keruan ia semakin terdesak di bawah angin, terpaksa ia menjaga diri saja dengan rapat. Melihat babak pertempuran adu pedang ini diam-diam bercekat hati Ciokhao Ubu, ia membatin kalau sampai Hun Tianhai mengambil kemenangan tentu situasi selanjutnya. Tidak menguntungkan bagi dirinya, beruntung kalau ia mau percaya dengan keterangannya, kalau tidak. Karena pikirannya ini segera ia berteriak, tahan, dengarkan kata-kataku. Hun Tianhai menghentikan serangannya terus mundur dan berdiri sambil masih menenteng pedangnya, kepalanya berpaling memandang ke arah Ciokhao Ubu. Tanpa merasa Ciokhao Ubu merasa tekanan bertambah besar terhadap dirinya, maka katanya menyelidik keda pemuda jubah putih, Bun Pangcu, apakah tujuanmu yang utama kemari? Bun Chu Giok bergelak tawa di jawabnya, memang, semula aku mengincar juga badik buntung itu, tapi sekarang ku nyatakan aku tidak memerlukannya lagi. Tergetar perasaan Ciokhao Ubu, ia berpaling dan memandang ke kanan diri, diam-diam ia tengah menerawang situasi sekelilingnya, memperhitungkan untung ruginya, kalau seumpama dirinya bergabung, ditambah orang tua jubah merah dan seluruh kerabat dari HWI Cuan Po kemenangan. Terang bakal dapat dicapai dengan mudah namun, agaknya orang tua jubah merah dapat merabah jalan pikirannya, sembari tertawa lantang ia berseru, kenapa Bun Pangcu tersinggung oleh peristiwa tadi, urusan sudah lewat anggap saja. Sudah himpas yang paling utama sekarang adalah demi huntian hai, seumpama bisa merebut badik buntung dari tangannya, kita masing-masing apa kuat mengangkanginya sendiri, maka jalan satunya adalah berserikat, secara gamblang ia ajak Bun Chu Giok untuk bergabung, hakikatnya tujuan kata-katanya adalah kepada Ciyok H.O. Ubu, secara diam-diam ia memberi kisikan supaya orang tak perlu khawatir kalau kelak ia bakal memonopoli sendiri hasil jerih payah bersama. Bun Chu Giok menjengek gusar, Bun Chu Giok tadi sudah menjelaskan, sekarang aku tidak suli lagi dengan badik buntung apa segala. Sudah tentu Ciyok H.O. Ubu juga maklum akan arti kata orang tua jubah merah yang dalam, sambil tertawa ewa ia berkata kepada huntian hai, sebenar-benarnya gurumu tak berada di sini. Huntian hai tersentak kaget, tanyanya, apa? Ciyok H.O. Ubu menyeringai, katanya lagi, Hun Siao Hiap, gurumu tak berada di sini. Memang aku sudah menahannya, namun akhirnya gurumu pergi juga. Supaya dapat memancingmu kemari terpaksa aku menyebar kabar bohong itu. Gemes dan dongkol pula perasaan Hun Tian Hai, katanya dingin, jadi tujuan Ciyok Po Chu yang sebenar-benarnya adalah badik buntung. Ketahuilah bahwa badik buntung sekarang tak berada di tanganku. Ciyok H.O. Ubu tertegun. Dasar licik adalah orang tua jubah merah yang buka berbicara lagi, tak menjadi soal, asal kau di sini, tak perlu khawatir badik buntung takkan datang sendiri. Terlihat oleh Tian Hai, Ciyok H.O. Ubu tengah memberi tanda lirikan kepada anak buahnya, tak lama kemudian sebarisan anak buahnya yang mengenakan seragam hijau berdujun memenuhi seluruh ruangan. Tiba-tiba Hun Tian Hai tertawa lebar, tanyanya, apakah Ciyok Po Chu betul-betul hendak menahan aku? Sudah tentu seru Ciyok H.O. Ubu. Orang tua jubah merah tahu saatnya sudah tiba, maka sembari bergelak tawa ia bolang-balingkan pedang pusakannya terus menyerbu lebih dulu. Kim Kiam Gin Pian Bun Chu Giok melihat situasi sudah berkembang begitu gawat, terpaksa ia pun mulai bergerak, dengan menenteng pedangnya menubruk ke arah Ciyok H.O. Ubu. Metu Ciyok H.O. Ubu jelilatan melirik ke kanan-kiri, segera N.Y.O. Kuang dan Chu H.W.I. juga melolos pedang masing-masing, sedang ia sendiri menggentakan mantel besarnya terus kembangkan 13 jurus H.W.I. Cuan Kian Soat menyerbu kepada Bun Chu Giok. Bun Chu Giok membuang pedangnya yang sudah kutung, dengan ilmu Eng Hang Chi yang ia hadapi ketiga pengerojoknya. Sudah sekian lama Ciyok H.O. Ubu angkat nama di kalangan Kang Ou dengan ilmunya H.W.I. Cuan Kian Soat Cap Sasok. Sudah tentu kepandainya bukan olah-olah lihainya, tiga tokoh silat kelas wahid sekaligus mengeroyok Bun Chu Giok, pedang dan cambuknya sudah kutung dan dibuang dengan bertangan kosong sudah tentu ia terdesak di bawah angin. Terdengar Ciyok H.O. Ubu membujuk, Bun Pang Chu seorang gagah harus dapat melihat gelagat dan mengambil keuntungan, Bun Pang Chu masih muda dan punya masa depan yang gemilang, kenapa berpandangan cupat dan mengukui adat sendiri? Bun Chu Giok menjengek sinis tanpa buka suara. Sementara itu Ciyok H.O. Ubu yang berdiri menjubelek di tempatnya, tak tahu apa yang harus dilakukan. Di lain pihak dengan permainan Gin Ho Sem Se seorang diri Tian Hai melawan orang tua jubah merah. Gin Ho Sem Se merupakan ilmu tunggal yang tiada keduanya dari ilmu pedang tingkat tinggi. Bu Bing Loni yang dipandang sebagai jago nomor satu di seluruh kolong langit pun kena diketpung selama sehari semalam, maka dapatlah dibayangkan betapa hebat dan dikdaya ilmu ini. Tapi kepandayan orang tua jubah merah dengan ilmu pedang Tai I Kiam yang tajam luar biasa itu berusaha bertahan sekuat tenaga, sayang Hun Tian Hai menguatirkan keselamatan Bun Chu Giok yang terkepung dalam bahaya diam-diam hatinya menjadi gugup dan kuatir. Pertempuran tokoh silat tinggi melulu mengutamakan pengkonsentrasian pikiran dan badan sedikit perhatian terpencar. Orang tua jubah merah lantas balas menyerang, keadaan menjadi sama kuat. Hun Tian Hai menjadi tak sabar lagi, Gin Ho Sem sejurus kedua segera dilancarkan setabir cahaya putih berterbangan mengurung orang tua jubah merah. Kontan orang tua jubah merah terkurung ketat, sekuat tenaga ia bertahan dan berusaha menerobos dan bergulat dengan segala daya upaya. Hun Tian Hai semakin mengerutkan kurungannya, sayang ia khawatir dan gentar menghadapi ketajaman Tai Iqia melawan sehingga mengurangi kebebasan gerak-geriknya. Di belakang sana terdengar gelak tawa Ciyok Hao Bu, kiranya kedok Bun Chu Giok ditanggalkan. Kata Ciyok Hao Bu lagi, Bun Pang Chu, sekarang kesempatan terakhir aku mengundangmu ikut dalam perserikatan kita. Biji metu Bun Chu Giok berkilat beringas, dengan murka ia mencemooh, seumpama aku Bun Chu Giok hari ini harus terkubur di sini jangan harap keinginan kalian bisa terkabul. Melihat Bun Chu Giok sudah terdesak ke dalam bahaya. Hun Tian Hai mementak keras, tiba-tiba ia melesat berkelebat, pedang panjangnya serentak merabu kepada Ciyok Hao Bu bertiga. Gentar akan kekuatan dan kehebatan kepandayan orang Ciyok Hao Bu bertiga menyurut mundur. Sementara orang tua jubah merah menghardik terus mengejar tiba, pedang panjangnya menusuk ke punggung Hun Tian Hai dari belakang. Terpaksa Hun Tian Hai membalikan pedang, tusukannya balas menyerang ke tengah mata orang tua jubah merah. Orang tua jubah merah tertawa riang, sedikit angkat pedang dan menyontek tering, kontan pedang Hun Tian Hai kutung menjadi dua dan berkeron tangan jatuh di lantai. Girang Ciyok Hao Bu bukan main, berempat mereka mengepung Bun Chu Giok dan Hun Tian Hai. Sementara Ciyok Yan berdiri dengan pucat dan ketakutan di luar gelanggang. Bun Chu Giok berdiri menjublek kehilangan semangat. Berkilat pandangan Hun Tian Hai satu per satu ia tetap keempat musuhnya, hatinya menyesal sekali bahwa seseorang menyertai kematiannya, ini adalah tidak diinginkan olehnya, otaknya. Tengah menerawang dan beragu apakah ia harus melancarkan jurus ganas pencacat langit pelenyap bumi untuk mengakhiri pertempuran ini. Tempo hari ia sudah pernah berjanji kepada si tua pelita untuk tidak melancarkan jurus ganas ini, tapi sementara itu, Ciyok Hao Bu sudah unjuk muka berseri, otaknya sudah melayang membayangkan badik buntung bakal tergenggam dalam tangannya, maka Nihai Ki Itin jelas sudah diambang meta. Mendadak pintu besar diterjang dari luar, serombongan orang berkuda menerjang masuk, terus meluruk ke arah Ciyok Hao Bu beramai. Keruan kaget Ciyok Hao Bu bukan main, cepat ia memberi aba-aba kepada anak buahnya, pihak partai merah juga lantas bergerak memapak maju merintangi. Pemimpin penyerbuan tak terduga ini adalah seorang tua berambut uban, tampak ia mencelat tinggi dari tunggangannya di tengah udara melolos pedang terus meluncur ke tengah di antara empat musuh Hun Tianhai. Begitu melihat orang tua beruban ini Ciyok Hao Bu lantas berteriak, Kim Po An Long. Ki Tian Lo Jin Kim Po An Long begitu mendarakan kakinya lantas bertanya lantang, siapa Hun Tianhai? Ciyok Hao Bu mengulap tangan menghentikan anak buahnya, serta serunya menunjuk Hun Tianhai, dia inilah, saudara Kim ada urusan apa? Kim Po An Long celingukan menerawang situasi sekelilingnya. Sedang orang tua jubah merah menjadi marah melihat tambah seorang lagi yang turut campur dalam pertikaian ini, dengan mengerung ia menusuk dengan pedangnya kepada Kim Po An Long. Hakikatnya tiada ketulusan hati untuk bekerja sama dengan Ciyok Hao Bu beramai kini dilihatnya tambah kedatangan seorang lagi, tadi mereka sudah berada di atas angin, seumpama Kim Po An Long bergabung dalam pihak Hun Tianhai. Ia pun tak perlu takut. Melihat tusukan orang tua jubah merah, Kim Po An Long mengegos ke samping, berbareng tangannya terayun serta berteriak kepada Hun Tianhai, Hun Xiao Hiap, sambut ini, mari kita menerobos keluar. Terlihat secarik cahaya hijau berkelebat, tangkas sekali Hun Tianhai sudah meraih badik buntung di tangannya, sungguh kejut dan girang bukan main, sungguh tak terkira oleh nyakitian. Le Jin Kim Po An Long bakal meluruk datang tepat pada waktunya. Begitu membekal badik buntung Hun Tianhai seperti hari maut tumbuh sayap, di mana sinar hijau menyember sekaligus ia serang keempat pengepungnya, bersama itu ia berteriak kepada Bun Ciyok, saudara Bun, lekas ikut kami menerjang keluar. Kedatangan Kim Po An Long betul-betul merubah situasi menjadi tegang, sekaligus badik buntung juga muncul diarna pertempuran, sudah tentu Ciyok H.O. Ubu berempat menjadi kalang kabut, kepungan mereka menjadi bobol dan dengan mudah ketiga orang musuhnya dapat menerobos keluar. Ciyok H.O. Ubu berkauk memberi aba-aba para kerabatnya untuk merintangi, demikian juga orang tua jubah merah memerintahkan anak buahnya menghadang, namun mana mereka kuat menghadapi ketajaman badik buntung, sebentar saja Hun Tianhai bertiga sudah mencemplak di atas kuda terus dilarikan pesat menerjang keluar pintu gerbang perkampungan. Sesaat Ciyok H.O. Ubu berempat menjadi melongo dan kesima di tempat masing-masing, hanya Ciyok Yan merasa hampanan kecut. Setelah lolos dari H.W. I. Cuan Po Hun Tianhai terus membedal kudanya sekencang-kencangnya, kira-kira lima li kemudian baru berhenti. Segera Bun Cuyok angkat tangan menjura kepada Hun Tianhai, ujarnya, bantuan saudara Hun hari ini sampai ajal pun takkan kurupakan. Dalam partai masih banyak urusan, terpaksa Bun Cuyok mohon diri dulu. Hun Pangcu terlalu sungkan, demikian jawab Tianhai dengan sikap jantan dan setia kawan, Bun Pangcu, sungguh Hun Tianhai merasa sangat kagum dan banyak terima kasih pula. Bun Cuyok juga menjura kepada Ki Tianlo Jin Kim Po Anlong, ujarnya, kalau Kim Kecang memerlukan bantuan kami dari partai putih pasti akan suka membantu dengan seluruh kemampuan. Sekarang Bun Cuyok mohon diri, kudanya diputar terus di bedal kencang. Kim Po Anlong tertegun sebentar, katanya, diakah Pangcu partai putih. Hun Tianhai tersenyum, sahutnya manggut-manggut, Kim Cengcu datang tergesa-gesa, apakah ada urusan? Pelan-pelan Kim Po Anlong menundukan kepala, ujarnya sambil menghela napas rawan, adikku dibokong orang, saat ini sudah wafat karena luka-lukanya yang berat. Berubah air muka Tianhai, serunya kejut, Ji Cengcu sudah mati. Kim Po Anlong manggut-manggut tanpa bersuara, katanya, dengan sekuat tenaga ia bertahan kembali ke rumah, setelah menceritakan pengalamannya lantas menghembuskan napasnya. Sungguh mimpi juga Hun Tianhai tidak nyana bahwa Kim Celing sudah meninggal di bokong orang, sekian lama ia terlongong-longong, terbayang olehnya wajah orang di depan matanya, suaranya pun seperti masih terkiang di pinggir telinganya, pelan-pelan ia bertanya, apakah Ji Cengcu tau siapakah pembokongnya? Kim Po Anlong menghela napas, katanya, musuh di tempat gelap, dia pun tak jelas siapakah yang membokong. Hun Tianhai terpekur, mendadak ia berteriak, akulah yang mencelakai dia, biar sekarang juga aku pergi ke Butong San. Hun Xiao Hiap, siapakah yang kasang katanya Ki Tian Lo Jin Kim Po Anlong? Aku belum tahu, sahut Tianhai sambil menunduk. Tapi pasti ada sangkut paut dengan pihak Butong Pei. Dugaanku pun begitu, kata Kim Po Anlong, peristua ini terjadi begitu mendadak, setiap kejadian hampir membuat orang susah percaya. Kim Cengcu sekarang juga aku mohon diri. Perjalanan ini cukup berbahaya, tidakkah lebih baik kita pergi bersama Tianhai manggut-manggut sahutnya, begitu pun baik. Kim Po Anlong memberi pesan dan perintah pada anak buahnya lalu bersama Tianhai beriring membedal kudanya langsung menuju ke Butong San. Sepanjang jalan ini Hun Tianhai mengerutkan alisnya hatinya tengah gundah dan menerawang, kejadian yang dihadapi betul-betul cukup mengherankan, betapapun aku meluruk ke Butong San menanyakan secara langsung pada Putlo Sin Sian Giyok Yap Chin Jin. Entah berapa lama dan berapa jauh sudah perjalanan ini yang mereka tempuh, yang terang cuaca sudah berganti mulai maghrib. Secara kebetulan Hun Tianhai sedang berpaling ke belakang, dilihatnya rada jauh di belakang sana terlihat dua sosok bayangan hitam tengah mengejar datang dengan kecepatan seperti kilat. Saking kaget Tianhai berteriak kepada Kim Po Anlong, lihat. Kim Po Anlong berpaling, ia pun tersentak kaget. Sekejap saja kedua sosok bayangan hitam itu sudah menyusul tiba terus menerobos lewat tunggangan mereka terus berhenti menghadang di depan. Lekas-lekas Tianhai berdua menarik kekang kuda masing-masing. Dengan seksama-seksama Tianhai mengamati kedua orang penghadang ini, mereka adalah dua orang berseragam hitam dan berkedok hitam pula, hanya kedua biji meti masing-masing yang kelihatan berkilat tajam, mereka mencegat di tengah jalan tanpa bersuara. Bercekat hati Tianhai, terpikir olehnya bahwa kedua orang ini tentu meluruk dirinya karena mengincar badik buntungnya. Terdengar Ki Tianlo Jin buka suara, saudara berdua menyusul kita, entah ada urusan apakah? Dua orang itu tetap bungkam tanpa bersuara atau bergerak. Dengan cermat Tianhai pandang mereka, ujarnya, apakah kalian mengincar badik buntung milikku itu? Kedua orang itu masih bungkam. Hun Tianhai menjengek dingin, kudanya diberdal menerjang ke depan. Cepat-cepat orang sebelah kiri angkat sebelah tangannya menepuk kepala tunggangan Tianhai. Tianhai mengayun badik buntung memapas kepergelangan tangan orang berkedok, terdengar ia mendengus sidung, tubuhnya mencelat naik ke udara, sebelah kakinya geledek menendang ke tangan Tianhai yang mibadik buntung. Cepat Tianhai menarik tangannya, namun kesempatan tidak disiasiakan oleh lawannya gesit sekali sebelah tangan yang lain sudah meluncur tiba menepuk ke dadanya. Hun Tianhai menggertak dengan gusar, sejak menelan buah ajaib lewekangnya sudah maju berlipat ganda selama ini belum pernah beradu pukulan dengan lawan secara kekerasan. Sekarang tibalah saatnya ia menjajal kemampuannya, maka sebelah tangan kiri diayunkan memampak serangan telapak tangan lawan. Begitu kedua pukulan saling bentroh, seketika berubah rona wajah Hun Tianhai, terasa telapak tangannya panas sekali seperti dibakar dalam bara, begitu saling sentuh lantas seluruh lengannya pati rasa. Orang berkedok itu menjengek dingin, tangan kanannya terulur cepat sekali menyengkeram ke tangan kanan Tianhai yang memegang badik buntung. Tianhai mengertak gigi, dengan nekat ia ayun tangannya melancarkan jurus gelombang perak mengalun berderai mendesak mundur lawannya. Melihat muka Tianhai yang tidak wajar, Kim Po Anlong menjadi gelisah, tanyanya gugup, Hun Xiao Hiap, kenapa kau? Tidak apa-apa, sahut Tianhai sambil menarik lengan kirinya yang sudah kejang. Kedua orang berkedok saling berkedip memberi isyarat lalu mulai bergerak lagi menyerang dengan tekanan lebih besar kepada Hun Tianhai dan Kim Po Anlong. Luka-luka Tianhai cukup berat, namun ia bertahan sekuat tenaga, melihat musuh menyerbu lagi, dia tahu Kim Po Anlong tentu tak kuat bertahan, dengan menghardik kerasi yang menjepit perut kudanya, tubuhnya mencelat tinggi ia atas terbang lempang ke depan sembelari lancarkan temelian Hun Inhab. Inilah jurus kedua dari Gin Ho Sem So yang hebat itu, seketika terlihat cahaya hijau pupus berkembang melebar terus menungkrut ke arah kedua musuh berkedok. Agaknya kedua orang berkedok cukup tahu betapa hebat serangan ini, cepat-cepat mereka melompat mundur jumpalitan. Lengan kiri Tianhai terasa panas dan tak tertahan lagi ia insaf semakin lama bertempur tentu dirinya takkan kuat bertahan, maka setelah dengan aksinya ini, ia obat abitkan badik buntungnya lalu jumpalitan turun di atas pelana kudanya kembali, begitu menggertak kudanya lantas dicongklang kencang menerjang maju. Melihat musuh hendak lari, kedua orang berkedok menjadi gugup, cepat-cepat mereka berdiri kembali sambil pasang kuda-kuda sembari berteriak panjang empat telapak tangan mereka bekerja bersama memukul ke depan, kontan kedua kuda tunggangan Tianhai tersentak naik ke atas dan berbengar panjang terus roboh terkapar tak bergerak lagi. Begitu melihat kegajah serangan kedua musuh kian lojin lantas berteriak kaget, Xiao, salah seorang berkedok tampak menerjang secepat kilat, sebelah tangannya telak sekali menepuk ke dada Kim Po An Long, terdengar ki Tianlojin menjerit ngeri terus roboh terjengkang. Saat mana Tianhai sudah berhasil menerjang lewat dari samping serta mendengar jerit Kim Po An Long yang menggiriskan itu, kejutnya bukan kepalang, cepat-cepat ia putar balik hendak menolong tapi sudah terlambat. Keruan Hun Tianhai menjadi berang, seperti banteng ketaton segera ia obat abitkan badik buntung sekencang-kencangnya, maksudnya hendak mendesak dan merobohkan kedua musuhnya berkedok, tapi kepandaian kedua orang berkedok ternyata juga tidak lemah, enteng sekali mereka melesat mundur terus putar tubuh melarikan diri. Hun Tianhai melompat mengejar, kira-kira puluhan tombak kemudian seluruh mukanya sudah basah kujur oleh keringat sendiri. Bukan lari terus sebaliknya kedua musuh berkedok itu malah putar balik, Tianhai harus kertak gigi sambil menerjang musuhnya, di mana badik buntung berkelebat ia kembangkan gelombang perak mengalun berderai menyerang dengan kalap. Kedua musuh berkedok melompat berpencar meluputkan diri, dari dua jurusan ini mereka angkat tangan balas menyerang kepada Hun Tianhai. Begitu melancarkan serangan pertama lantas Tianhai merasa tenaga dalamnya rada macet tak kuat bersambung lagi, sudah tentu kejutnya seperti disengat kala, keringat dingin mengalir keluar, pikiran otaknya menjadi rada terang. Cepat ia dapat menyadari situasi yang tidak menguntungkan dirinya ini, diam-diam ia berpikir, kira mengadu jiwa begini, mungkin aku sendiri bakal konyol sebelum dapat menuntut balas. Sementara itu kedua musuh berkedok itu telah merangsak maju lagi, sambil menggeram Tianhai ayun badik buntung menyerampang musuh. Begitu kedua musuhnya menyurut mundur menghindar, cepat-cepat ia melompat mundur ke belakang, diam-diam ia mencari jalan untuk meloloskan diri. Sedikit melompat menghindar kedua musuh berkedok gesit sekali sudah melejit maju pula tiba di belakang Hun Tianhai. Saking gugup dan tiada jalan lain, terpaksa tanpa banyak pikir lagi Tianhai sambitkan badik buntung di antara kedua musuhnya. Sudah tentu kedua musuhnya tidak menyangka bahwa Tianhai rela melemparkan badik buntungnya, tanpa berjanji keduanya melejit terbang mengejar ke arah badik buntung yang meluncur jauh ke sana. Sebat sekali Hun Tianhai berkelebat terus melompat naik ke atas sepucuk pohon rindang. Sesaat kemudian tampak kedua orang berkedok lari balik, sekian lama mereka ubekan di dalam hutan mencari jejaknya, akhirnya mereka kewalahan setelah bercakap-cakap sebentar mereka lantas berlari pergi. Melihat kedua musuhnya pergi, Tianhai sendiri sudah payah dan tak kuat bertahan lagi, begitu ketegangan hatinya mengendor tubuhnya lantas terjungkal roboh dari atas pohon. Begitu terbanting di tanah pikiran Tianhai menjadi rada terang, pelan-pelan dengan segala sisa tenaganya ia merogoh keluar daun buah ajaib terus dijejalkan ke dalam mulut, seketika hawa harum mengalir dalam tenggorokannya. Bergegas Tianhai duduk bersila pelan-pelan mengatur pernafasan dan mengerahkan tenaga dalam kira-kira setengah jam kemudian baru ia merasa kesehatannya pulih seperti sedia kala. Waktu ia kembali ke tempat semula, tampak kedua ekor kuda mereka dan Kim Poanlong menggeletak di tanah. Hun Tianhai menghelana pasarawan. Segera ia gali liang lahat, jenazah Kim Poanlong lantas dikabur sekadarnya. Setelah mengubur jasad Kim Poanlong, Tianhai duduk di bawah pohon, pikirannya bekerja, siapakah kedua orang berkedok itu? Dipikir punya pikir mendadak ia tersentak kaget, gumamnya, Siao. Siao yang sin keng, kedua biji matanya mendelik lebar, hidungnya mendengus, selain mereka berdua siapa lagi, demikian dalam hati ia membatin. Tiba-tiba melonjak berdiri seperti bakal ketiban rejeki tersipu-sipu ia berlari kencang menuju ke Butong San. Waktu sinar surya menongol keluar di ufuk timur, memancarkan cahayanya yang cerlang-cemerlang Hun Tianhai sudah beranjak di jalanan yang menuju ke pusat Butong Pei, dua pucu pohon syong yang besar dan tinggi berdiri diam laksana raksasa menembusawan. Dalam hati Hun Tianhai berani memastikan bahwa kedua orang berkedok itu tentu adalah buat long dan sing poh adanya, kira-kira baru setengah perjalanan, dari atas gunung berjalan turun seseorang, begitu melihat Hun Tianhai orang itu lantas mengumpat caci dengan murka. Waktu Tianhai angkat kepala, orang itu bukan lain adalah murid preman pihak Butong Pei, tak lain tak bukan adalah Tikiam Lojin yang pernah mencari perkara pada dirinya. Begitu melihat tegas pada Hun Tianhai, kontan Tikiam Lojin lantas melolos pedang yang disandang di punggungnya, bentaknya kepada Tianhai, orang Shihun. Kemana-mana ku cari kau, tak ku kira hari ini kau batang sendiri. Hun Tianhai tak sabar men debat dengan Tikiam Lojin, tanpa membuka suara cepat yang menerjang ke atas, melihat sikap acuh tak acuh Tianhai, Tikiam Lojin semakin murka sembari bergelak tawa ujung pedangnya menjojoh ke depan menusup perut Tianhai. Enteng sekali badan Tianhai mencelat tinggi, mulutnya berteriak, hari ini aku mencari Giyok Yap Chinjin, bukan mencari kau. Kepandaian silap Tikiam Lojin cukup tinggi, sebab sekali ia pun mencelat terbang menyusul, beruntun pedangnya berkelebat menyamber, sekaligus ia sudah lancarkan tiga jurus serangan pedang kepada Hun Tianhai. Hun Tianhai menghardik keras dengan sebelah tangannya ia menyampok ke batang pedang Tikiam yang menyamber tiba. Tikiam Lojin rada keder, kuatir Hun Tianhai mengeluarkan badik buntung memotong kutung pedang panjangnya seperti tempo hari, maka cepat-cepat ia tarik balik pedangnya, merubah gajah dan jurus tipu pedangnya ia merabu semakin kencang. Tak terkira olehnya bahwa kepandaian Hun Tianhai sekarang sudah jauh beda dengan Tianhai tempoh hari, begitu ia menarik dan merubah jurus ilmu pedangnya, berbalik Tianhai mendapat kesempatan melancarkan tiga pukulan berantai, sehingga Tikiam Lojin terpaksa hanya mampu bertahan dan mundur selamatkan diri daripada balas menyerang. Hun Tianhai melompat tinggi ke depan berlari laksana terbang ke atas gunung. Sepanjang jalan penuh rintangan, untung mereka bukan terdiri tokoh-tokoh lihai dari Butongpei, maka dalam sekejap saja ia sudah sampai di ambang Tin Yangkyong. Sampai di sini baru Hun Tianhai berhati legat, dia tahu Tio Yangkyong merupakan tempat berkumpul para tokoh-tokoh kosen Butongpei, Putlo Sin Sian Giyok Yap Chinji sendiri pun bersemajam di Tio Yangkyong ini. Tianhai sendiri insaf bahwa menghadapi Guatlong dan Singpoh saja dirinya bukan tandingan mereka, apalagi Giyok Yap Chinji sendiri. Tapi urusan ini sudah terjadi gara-gara dirinya betapapun harus jumpa dan menanyakan langsung kepada Giyok Yap Chinjin. Kenyataan sudah terjadi Guatlong dan Singpoh membunuh Kim Poanlong untuk menutup mulutnya, sudah tentu dengan gampang mereka pun dapat membunuh keempat orang lainnya. Seumpama tidak meluruk datang juga sama saja. Harapan utama sekarang adalah bahwa Guatlong dan Singpoh membangkang atau bekerja membelakangi Giyok Yap Chinjin, kalau tidak begitu dirinya beranjak ke dalam Tio Yangkyong bakal takkan mudah keluar kembali. Dengan teliti dan waspadat Tianhai putar kayun mengelilingi Tio Yangkyong seputaran, hatinya tak habis mengerti kenapa selama ini tak terdengar sedikitpun suara. Dengan enteng Tianhai meloncat naik ke atas rumah, memandang ke dalam terlihat suasana Tio Yangkyong sunyi senyap, seorang pendeta pun tak terlihat bayangannya. Hati Tianhai menjadi curiga, pikirnya, mungkinkah Tio Yangkyong tidak kenyataan seperti yang dikabarkan di luaran di lain kejap ia melompat turun di sebelah dalam, dengan langkah tetap ia berjalan masuk. Tampak di ruang sembahjang batang hyo masih tersumat menyala, asap mengepul tinggi, tapi tak kelihatan bayangan seorang pun. Tianhai melangkah terus ke dalam, memang rumah berhala yang sedemikian besar ini tidak dihuni seorang manusia pun. Dalam hati Tianhai membatin. Jikalau giyok yap cinjin, bersema jam di Tio Yangkyong, seumpama orang lain sedang keluar karena banyak urusan, tentu beliau seorang masih ada di dalam. Jalan punya jalan dari kejauhan dilihatnya di sebelah dalam sana sebuah ruang sama di pelan-pelan ia maju ke arah sana, waktu ia melongo ke dalam terlihat seorang tosu tengah duduk sama di tanpa bergerak. Tianhai terperanjat, terlihat olehnya sinar matu orang itu pun memancarkan cahaya aneh dan heran, namun ia tidak bergerak dan tidak bersuara. Setelah menenangkan gejolak hatinya Tianhai mengamati tosu itu, jelas tosu ini berambut hitam dan berjenggot hitam pula, namun wajahnya pucat pasti seperti kertas, sinar matanya guram tak bersemangat, duduk mematung tanpa bergerak, jikalau biji matanya tidak terpentang dan bergerak Tianhai pasti anggap orang telah mati. Tianhai maju mendekat serta menjurah katanya, aku yang rendahun Tianhai, harap tanya kepada Totiang, di mana kediaman giyokat cinjin. tosu itu tetap tak bergerak dan tak bersuara, namun matanya mengunjuk rasa heran dan tak mengerti. Melihat orang tidak bicara, Tianhai mernung sebentar, lalu katanya lagi, kalau Totiang tidak bisa bicara, apakah bisa mengantarku kepada beliau? Biji matusi tosu berjelilatan, seolah-olah punya banyak pertanyaan yang hendak disampaikan, namun sedikitpun ia tidak mampu bergerak. Tianhai menjadi putus asa, pelan-pelan ia putar tubuh hendak tinggal pergi, tiba-tiba tergerak sanuberinya, sebuah pikiran berkelebat dalam benaknya, pikirnya siapa lagi orang yang boleh duduk sama diri di dalam ruang Tio Yang Kiong? Tiba-tiba ia putar balik serta maju bertanya, apakah Totiang adalah giyok yap cinjin ciam pu? Lagi-lagi matu, tosu tua ini memancarkan cahaya yang sukar dirabah juntrungannya. Terkilas dalam pikiran Tianhai akan cerita Kim Ciling tempoh hari, mungkin giyok yap cinjin mempunyai kesukaran yang sulit disampaikan. Tianhai terlongong sebentar, akhirnya ia berketetapan untuk coba-coba, dari kantong bajunya ia mengeluarkan sepucuk daun buah ajaib terus diangsurkan kepada Tosu itu serta katanya, mungkin Totiang terkena racun jahat, inilah daun kiu Tianchuko, setelah Totiang menelan daun ini tentu penyakitmu dapat sembuh. Tampak Tosu itu rada beragu sebentar, namun akhirnya ia menerima juga, dengan kedua tangannya Tianhai menyongkel gigi si Tosu yang terkatup kencang terus menjejalkan daun buah ajaib ke dalam mulutnya. Rada lama kemudian, baru tampak si Tosu dapat menghela nafas lega dengan lemah, katanya serak, pintu memang giyok yap adanya. Enten siow yap mencari aku ada urusan apa? Mendengar ucapan orang sungguh girang Tianhai bukan main, tersipu-sipu ia berlutut dan menyembah sapanya, wanpwehun Tianhai menghadap pada lociampuwe. Kata giyok yap cinjin perlahan, sekarang aku tahu untuk apa kau kemari. Aku dibokong orang sehingga tak dapat bicara, badam pun menjadi kaku tak bisa bergerak sejak sebulan yang lalu. Tadi meskikah sudah memberi daun buah ajaib, paling tidak harus memakan waktu 12 jam baru bisa pulih seluruhnya. Eh, kau bangunlah. Kata Tianhai sambil bangkit, wanpwe semula mengira mungkin chiam puwe dikelabui dalam peristiwa ini maka dengan lancang menghadap kemari. Ujar giyok yap cinjin memejamkan meta, aku dapat menduga kejadian apakah itu, tapi belum jelas akan duduk perkara sebenar-benarnya, coba Hun Xiao Hiap menjelaskan. Maka Hun Tianhai menceritakan pengalamannya sejak ia bertemu dengan Kim Ciling. Setelah mendengar cerita Tianhai giyok yap cinjin membuka meta, katanya serius, Hun Xiao Hiap. Dosa. Guatlong dan Singpoh dalam peristiwa ini tak terampun lagi. Tapi apakah Hun Xiao Hiap tahu siapakah orangnya yang berdiri di belakang lajar? Tianhai berpikir sebentar, jawabnya, tentang hal ini wanpwe pernah memikirkannya, memang pasti ada orang yang memegang rol di belakang peristiwa ini, dan orang itu pasti Mo Bin Suseng adanya. Giyok yap cinjin manggut-manggut, tiba-tiba ia bertanya, apakah Xiao Hiap ada bermusuhan dengan Mo Bin Suseng Hun Tianhai manggut-manggut mengiakan. Kata Giyok yap cinjin, beberapa tahun belakangan ini aku gemar main catur, beberapa waktu yang lalu pernah datang seorang yang mengaku bernama Hao Guan, dia pun pandai bermain catur, sungguh aku tidak menduga bahwa dia inilah Mo Bin Suseng yang kenamaan di seluruh jagad itu, diam-diam ia telah meracun kepadaku, racun yang digunakan adalah Soat Sanchu, bisa paling jahat di seluruh dunia. Karena kurang hati-hati aku terjebak oleh tipu muslihatnya. Dianggap si muridku katanya aku tersesat latihan lewekang, tanpa badik buntung tak mungkin dapat disembuhkan, setelah bercerita ia menghela nafas dengan rawan. Tianhe sendiri juga bungkam dan menunduk. Sambung Giyok yap, Mo Bin Suseng berhati culas dan banyak muslihatnya, jika dia tahu sekarang aku sudah sembuh tentu menggunakan akal liciknya untuk mencelakai jiwaku. Baru saja aku menelan daun buah ajaib, betapapun jangan sampai dia mengetahui. Tianhe manggut-manggut, dalam hati ia mengakui kenyataan ini, kalau Mo Bin Suseng betul-betul tahu di bawah gosokan mulut manisnya tentu kuat long dan sing poh takkan membiarkan dirinya berada di tempat ini dengan tetap bernapas. Sedang Giyok yap harus menunggu 12 jam lagi baru bisa pulih kesehatannya. Kalau Mo Bin Suseng hendak berbuat jahat rasanya semudah ia membalikan telapak tangan. Karena pikirannya ini segera ia bertanya kepada Giyok yap cinjin, kenapa Tio Yang Kiong kosong melompong selain ciampu seorang. Setelah seluruh penghuni Tio Yang Kiong tahu aku keracunan mereka lantas pindah ke Siang Goan Kiong, tinggal duat long dan sing poh saja bersama aku, tapi sewaktu mereka pergi, legakan saja hatimu, saat ini selain mereka berdua tiada seorang pun yang bisa kemari. Meski sepak terjang mereka sangat tercela, tapi mereka masih dengar kata-kataku, habis berkata ia menghala napas panjang. Tian Hei memaklumi kesukaran dan pikiran Giyok yap cinjin, sepak terjang buat long dan sing poh memang patut dihukum mati, tapi betapapun perbuatan mereka itu melulu demi keselamatan Giyok yap cinjin, maka tidaklah heran kalau Giyok yap cinjin merasa sedih dan serba sulit. Hun Tian Hei tunduk dan terpakur. Begitulah selanjutnya mereka bicara panjang lebar, dalam kesempatan itu Giyok yap cinjin menanyakan riwayat hidup Tian Hei, dengan setulus hati Tian Hei menutur apa adanya. Akhirnya Giyok yap cinjin tenggelam dalam pikirannya, agak lama kemudian baru buka bicara lagi, urusan ini setelah aku semingguh tentu akan kubereskan. Tentang urusanmu tentu aku akan berusaha sekuat tenaga, meski aku ada janji dengan Bu Bing Loni untuk tidak mencampuri urusan dunia tapi kau telah menolong jiwaku, tidak bisa tidak aku harus membalas budi ini, sampai pada waktunya tentu dapat dibereskan dengan sempurna. Girang hati Tian Hei, lekas-lekas yang nyatakan banyak terima kasih kepada Giyok yap cinjin, pikirnya dengan keagungan Giyok yap cinjin, bila ia mau sedikit membela dan bicara demi kebersihannya maka segala urusan tentu dapat dibikin terang. Pengah ia kegirangan, mendadak terdengar langkah kaki yang sangat lirih di luar pintu, bercekat hati Tian Hei, waktu ia pandang wajah Giyok yap agaknya ia tidak mendengar, maklum karena kesehatan Giyok yap belum sembuh seluruhnya, mana mungkin dengar suara yang begitu lirih. Cepat ia berkata kepada Giyok yap cinjin, apakah Ciam Pua mendengar suara langkah di luar? Ada orang tengah mencuri dengar pembicaraan kita. Berubah air muka Giyok yap, katanya, tentu Mobin Suseng adanya. Mendengar akan Mobin Suseng Tian Hei juga terkejut, sebat sekali ia bergerak melesat keluar, maksudnya hendak meringkus Mobin Suseng. Terdengar olehnya lapat-lapat suara derap langkah yang ringan dan lirih berlari ke depan sana. Begitu mendengar jelas suara langkah itu bergolak darah dalam rongga dadanya, sambil menghardi keras, lari kemana tubuhnya melesat seperti anak panah mengejar ke depan. Setelah memblok tiga tikungan pandangan di depan menjadi jelas kiranya itulah seekor kucing hitam mulus. Tian Hei tertegun sebentar, hatinya lantas mengeluh, celaka. Giyok yap masih belum mampu bergerak, terang aku terpancing meninggalkan sarang, karena pikirannya ini cepat-cepat ia berlari balik. Begitu ia melangkah di ambang pintu seketika ia berdiri kesima di depan pintu. Giyok yap cincin tetap duduk di tempatnya tak bergerak, namun dadanya bertambah sebilah badik dengan digenangi darah segar, jelas itulah badik buntung yang menghunjam di dadanya. Kepala Tian Hei laksana dipukul godam, pikirannya menjadi kosong, segala harapan semula sekarang menjadi lenyap seperti gelembung air, tak perlu disangsikan lagi tentu inilah buah karya Mo Bin Suseng yang culas dan banyak musliatnya itu. Entah berapa lama ia menjublek di tempatnya, mendadak didengarnya derap langkah orang banyak. Walaupun Giyok yap cincin bukan mati oleh tangan Hun Tian Hei, namun sanubarinya dirundung suatu perasaan yang susah dirabai takutnya, siapapun bila melihat ia hadir di sini tentu akan curiga bahwa dialah yang telah membunuh Giyok yap cincin. Dengan gelisah Tian Hei celingukan ke kanan kirinya, baru saja ia hendak lari ke kamar lain mendadak teringat akan badik buntung, kalau badik buntung tertuglas di dada Giyok yap sedang umum tahu bahwa badik buntung adalah miliknya, orang lain takkan mau percaya bahwa badik buntung pernah direbut oleh guatlong dan singpoh karena tiada bukti, sekarang lekas-lekas ia berlari masuk ke dalam ruang samadi, baru saja ia menarik badik buntung dari dada Giyok yap cincin dan berputar, pintu kamar sudah penuh dihadang oleh anak murid Bu Tong Pei, terang Tian Hei tak punya jalan untuk meloloskan diri. Bab 7. Sungguh Tian Hei tak berani membayangkan, sambil menggerung seperti singa mengaum ia kiblatkan badik buntung terus menerjang ke arah pintu. Tapi para penghadang itu adalah Sam Lo Chichu, merupakan tokoh-tokoh yang paling diandalkan oleh pihak Bu Tong Pei, mana mungkin mereka mau membiarkan dirinya melarikau diri. Serempak Sam Lo Chichu melolos pedang, terus bergerak saling melintang melancarkan serangan gabungan yang dasyat perbawanya, Tian Hei terdesak mundur ke dalam kamar semadi lagi. Tian Hei menggertak, yang terpikir dalam otaknya hanya melarikan diri, sedikit pun tidak terpikir olehnya akibat dari peristiwa hebat ini. Di mana badik buntung berkelebat dengan jurus gelombang perak mengalun berderai ia merabu para musuhnya sehingga Sam Lo Chichu terdesak mundur oleh tabiran cahaya hijau pupus yang dingin dan tajam sekali. Sam Lo Chichu merupakan tokoh-tokoh kosen yang berkepandaian tinggi, mereka insaf setiap jurus serangan Tian Hei pasti adalah jurus-jurus ganas yang membahayakan, maka sebat sekali mereka bergerak bersama, sepuluh orang sepuluh batang pedang berbareng melancarkan jurus gabungan Coan Li Uga Lik, memang dasyat sekali perbawah tenaga gabungan ilmu pedang ini, betapapun lihai dan hebat serangan Tian Hei taurung ia terdesak balik oleh daya perlawanan yang kuat dari tenaga musuh. Sekali gebrak saja lantas terdesak mundur, namun segala akibat dan sesuatunya sudah tak terpikirkan lagi oleh Tian Hei, begitu mundur ia menyerbu maju lagi, kini ia lancarkan jurus Tem Lian Hun Ing Hap dari Gin Ho Sem Se kedua. Jurus kedua ini berlipat ganda lebih dasyat dan hebat perbawahnya, Sam Lo Chichu terpaksa harus menyurut mundur, Tian Hei berkesempatan menerobos lewat keluar pintu, begitu sampai di luar Sam Lo Chichu sudah berbaris membentuk sebuah barisan mengepung dan menghadang jalan lari Tian Hei. Tian Hei insaf jalan satu-satunya baginya hanyalah menggunakan kekerasan, maka begitu bergerak langsung ia mengerahkan sekuat tenaga merangsak musuh. Tampak Sam Lo Chichu berpencar dan secepat kilat bergabung maju pula, tetap mereka mengepung Tian Hei di tengah. Tian Hei sudah berusaha mengerahkan tenaga dan mengembangkan ilmu pedangnya mengandalkan tajaman badik buntung, namun setiap serangannya selalu kandas, ia terpaksa harus memeladiri melulu. Untung kedua jurus Gin Ho Sem So yang dilatihnya itu merupakan ilmu pedang tingkat tinggi yang sudah diapalkan di luar kepala, untuk memeladiri jauh masih berkelebihan. Sekejap saja 50 jurus sudah berlalu, dari atas gunung tampak berlari-lari mendatangi dua sosok bayangan. Di lain kejap begitu kedua orang ini tiba Sam Lo Chichu segera menarik serangan, pedang melintang di depan dada. Berpikir pun tidak, begitu melihat Sam Lo Chichu menghentikan aksinya sebat sekali Tian Hei melejit tinggi terus terbang ke depan menuju bawah gunung. Sambil menarik muka kedua pendatang itu terus mengejar ke depan, masing-masing mengulur telapak tangan memukul ke arah Tian Hei. Begitu melihat gaya serangan kedua orang ini, Tian Hei lantas berteriak kejut, Guat Long Sing Poh. Setelah berteriak ia angkat kepala mengawasi kedua orang ini dengan seksama. Kiranya Guat Long dan Sing Poh adalah pemuda remaja yang berusia nolan, mengenakan jubah tosu warna hijau, punggung masing-masing menyandang pedang panjang, biji matanya tanpa ekspresi mengawasi Hun Tian Hai tanpa bertedip. Walau usia Guat Long dan Sing Poh masih muda, namun mereka adalah murid langsung dari Giyok Yap Chin Jin, mereka berdua saja yang menjadi keturunan dari ilmu Xiaoyang Sin Kang, maka begitu mereka unjuk diri, Sam Lo Chichu harus memberi muka dan mengalah kepada mereka. Memandang Guat Long Sing Poh, Hun Tian Hai menjengek dingin, kira bagaimana kematian suhu kalian, ku kira kalian berdua sudah tahu, kiranya tak perlu aku Hun Tian Hai banyak mulut. Sekarang kalian mencari perkara kepada aku, sungguh aku ikut penasaran akan kematian beliau. Guat Long dan Sing Poh bungkam seribu basa, Sam Lo Chichu mendengu sejek, Guat Long dan Sing Poh angkat kepala, pelan-pelan menggapai tangan, serempak Sam Lo Chichu menyerbu lagi. Tian Hai bergelak tawa saking murka, badik buntungnya berkelebat menyerang kepada Sam Lo. Guat Long dan Sing Poh saling pandang sekilas, mereka mencabut pedang masing-masing terus berkelebat memasuki gelanggang memapas dan menusuk kepada Tian Hai. Sambil kertak gigi Hun Tian Hai ayun badik buntungnya untuk melawan keroyokan musuh, tapi Guat Long dan Sing Poh adalah murid didik langsung dari Giyok Yap Chin Jin sejak masih kecil. Butong Pei merupakan aliran murni dari golongan lewekeh, sejak kecil mereka sudah diberi kepandayan dasar yang kokoh kuat sudah tentu hasilnya sangat mengagumkan. Melihat Kera, tempur Hun Tian Hai yang nekat dan tanpa gentar sedikit pun berbareng mereka memutar pedang dan menyampok ke samping, dengan rangsekan berbareng dari dua jurusan ini badik Hun Tian Hai kena dituntun miring ke samping, kesempatan ini digunakan Sam Lo Chichu mengacungkan pedang menusuk dan membacok bersama dari berbagai penjuru. Jidat Tian Hai sudah basah oleh air keringat, terdengar ia mengembor keras, tanpa disadari ia mengembangkan ilmu ringan tubuh yang pernah dilihatnya dari situa pelita dalam merimba tempoh hari, keadaan waktu itu sangat berkesan dalam benaknya, sekarang dalam keadaan genting diakembangkan, laksana ikan berenang selicin belutia bergoyang gontai bergerak lolos dari rangsekan pedang Sam Lo Chichu. Tian Hai sendiri menjadi tercengang melihat hasil perkembangan ilmu ringan tubuhnya yang dapat ditirunya dari kepandaian situa pelita, bahkan girang melihat dirinya bakal lolos dari kepungan Sam Lo Chichu gerak geriknya menjadi sedikit lamban, tampak selarik sinar pedang berkelebar tau lengan kirinya sudah tergores luka panjang dan mengeluarkan darah deras. Saking kesakitan Tian Hai sampai mengeluh panjang, cepat ia kiblatkan badik buntung melancarkan jurus kedua dari Gin Ho Sems untuk membendung serangan susulan pihak musuh. Dari menyelang ia sekarang menjadi pihak yang bertahan, meski terasa tekanan tenaga dari berbagai penjuru sangat berat, tapi dalam waktu dekat ia masih kuat bertahan. Melihat serbuan gabungan ilmu pedang mereka tak berhasil membobol pertahanan Tian Hai, Guat Long dan Sing Poh menjadi sengit. Mendadak mereka membalikan pedang, serempak melancarkan ilmu simpanan pihak Butong Pei yang dinamakan Tian Si Bichu, dua batang pedang mereka berputar memetakan cahaya terang benderang menerangi gelanggang, seluruh kekuatan telah dikerahkan untuk melancarkan serangan ini. Sekonyong Tian Hai merasa tekanan dari empat penjuru bertambah berat, luka lengan kirinya mengalirkan darah lagi, insaf ya kalau pertempuran berlangsung terus tentu dirinya susah buat bertahan, paling lama juga hanya kuat bertahan setengah jam. Lama-kelamaan kepalanya terasa berat, matanya berkunang dan kabur, sekuatnya ia masih lancarkan jurusil Mugin Ho Semse untuk berlindung dan membela diri. Mendadak samar terdengar olehnya teriakan kaget dan takut, Guat Long dan Sing Poh berbareng terasa tekanan serangan mereka mengendor. Kuat Tian Hai menggelengkan kepala, sebuah keajaiban tiba membuat semangatnya tersentak bangun dari kepalanya. Namun di lain saat Tian Hai sendiri juga menjadi melongot, karena terlihat olehnya Giyok Yap Chin Jin tengah berdiri tegak di kaki tembok sebelah dalam sana. Sekilas Tian Hai menjadi sadar bahwa entah tokoh siapa yang telah berusaha menolong dirinya untuk menerjang keluar dari kepungan, sebat sekali ia melambung tinggi terbang ke bawah gunung. Sambil menggertak Sam Lo Chichu menggerakan pedang menusuk dan membabat gesit sekali Tian Hai menggeliat di tengah udara tubuhnya terus meluncur ke depan, serangan bersama Sam Lo Chichu mengenai tempat kosong. Terdengar Guat Long dan Sing Poh menghardi keras berbareng mereka melejit mengejar sambil menyerang dari jarak jauh. Tian Hai berusaha untuk mengegos, namun gerak-geriknya sudah rada lamban, kontan pundak kirinya kena di jotos lagi oleh musuh, seketika ia rasakan seluruh lengan kirinya seperti dipanggang di atas bara, begitu kakinya menyentuh tanah segera ia kembangkan ilmu ringan tubuh dan berlari sifat kuping ke bawah gunung. Entah sudah berapa lama dan berapa jauh ia berlari, kira bagaimana pula ia berhasil menghindarkan diri dari kejaran Guat Long dan Sing Poh, tak diketahui pula olehnya kapan ia telah jatuh pingsan dan tak sadarkan diri lagi. Waktu Tian Hai membuka matah, terasa mukanya dingin, terlihat Hwasyo Jenaka tengah berdiri di hadapannya sembari cengar-cengir kepadanya. Tian Hai merasa badannya sedikit segar, tersipu ia berusaha bangkit berduduk, segera Hwasyo Jenaka mencegahnya katanya tertawa, kesehatanmu belum pulih, jangan kesusu bangun. Memang Tian Hai merasa kaki tangannya lemas tak bertenaga, dengan lirih ia menyapa, Sio Suhau, hari ini aku tertolong pula oleh kau, sungguh tak ahukir bagaimana aku harus membalas kebaikanmu ini. Hwasyo Jenaka masih cengar-cengir tanpa bicara, rada lama kemudian baru ia buka bicara, urusan yang kau kerjakan kali ini sungguh sangat menggemparkan. Kau tertuduh membunuh. Giyok Yap Chin Jin, apakah kau kuat memikul dosa berat ini? Jangan kata orang luar, mungkin gurumu sendiri pun takkan berani buka bicara untuk membela kau lagi. Tian Hai maklum apa yang dikatakan itu memang kenyataan, ia menghela napasan bungkam seribu bahasa. Sesaat kemudian tiba ia bertanya, kenapa si Yau Suhu bisa di sini? Bagaimana pula kau tahu bahwa Giyok Yap Chin Jin bukan aku yang membunuhnya? Wajah Hwasyo Jenaka lantas mengujuk rasa sedih dan rawan, ia berputar menghadap ke jurusan lain, sejenak kemudian ia berpaling serta berkata dengan tersenyum, jangan kau berpikir terlalu jauh, aku mendengar kabar bahwa Mobin Suseng hendak mencelakai kau, waktu aku menyusul tiba tapi sudah terlambat. Bergegas Tian Hai bangun berduduk, tanyanya cepat, di mana si Yau Suhu mendengar kabar ini? Hwasyo Jenaka menyengir, jawabnya, bukan aku tidak mau memberitahu, sebetulnya tak guna mengetahui hal itu. Tian Hai dirundung rasa cemas dan curiga, pelannya merajak bangun menggelendot di batang pohon, dengan seksama ia menatap Hwasyo Jenaka, pikirnya, dari mana ia tahu. Mungkinkah? Tampak Hwasyo Jenaka tetap berseritawa tanpa menunjukkan sesuatu keganjilan. Akhirnya Tian Hai menghela nafas, ujarnya, Si Yau Suhu. Aku memikul dendam kesumat sedalam lautan, kalau Si Yau Suhu suka memberi petunjuk sehingga aku dapat menuntut balas, Si Yau Suhu minta apapun terhadap aku tentu dapat kulaksanakan. Hwasyo Jenaka tertawa lebar, katanya, apa yang ku tahu saat ini bila ku beritahu kepada kau hanya akan mengagetkan pihak musuh saja, malah mungkin membawa bencana bagi kau. Tian Hai menerawang sebentar, lalu katanya, apakah Si Yau Suhu anggap sepak terjangkut terlalu gegabah? Kata Hwasyo Jenaka tertawa lebar, Sekarang kau lebih baik pergi ke Si Yau Lim Si, berusaha mendapat bantuan dari Tian Chuan Tai Su, kalau beliau yang tampil ke depan mungkin dapat menghapus penasaranmu, sampai saatnya nanti boleh kau bicara perihal yang lain, karena saat ini kau terancam bahagia dan sulit berdiri di kalangan Kang Ou. Terkancing mulut Tian Hai, memang kenyataan apa yang dikatakan itu. Mungkin Tian Chuan Tai Su belum tentu mau membantu, beliau tidak tahu duduk perkara sebenarnya, bagaimana mungkin beliau mau membantu secara sembrono. Melihat kesangsian Tian Hai, Hwasyo Jenaka berkata lagi, selain jalan ini tidak ada care lain untuk mengatasi kesukaranmu ini. Tian Hai menung sekian lama, hatinya gundah dan bingung, memang selain jalan itu tiada care penyelesaian lain yang lebih sempurna. Kata Hwasyo Jenaka, kalau kasudi aku bisa menunjukkan jalan, sepanjang jalan ini ku tanggung tidak akan ada orang yang mencegat, dan tanpa rintangan kau dapat menghadap kepada Tian Chuan Tai Su. Tapi persoalan lain aku tak berdajah lagi. Tersipu Tian Hai menyatakan banyak terima kasih. Saat itu juga segera mereka berangkat menuju ke Xiao Lim Si. Mereka menempuh perjalanan dengan gerak cepat, tak terasa lima hari sudah berlalu, luka Tian Hai sudah mulai sembuh, hari itu mereka sudah tiba di bawah kaki Xiong San. Berjalan di depan Hwasyo Jenaka membawa Tian Hai berlari naik ke atas melalui jalan yang berliku, tak lama kemudian jauh di atas tebing terlihat tembok warna merah. Tak terasa hati Tian Hai menjadi berdebar dan tegang, dengan memikul dosa yang tak terampun ia hendak menghadap Tian Chuan Tai Su, tak tahu bagaimana Tian Chuan Tai Su bakal menghadapi dirinya nanti. Hwasyo Jenaka terus membawa Tian Hai maju ke depan, secara sembunyi mereka melompati tembok merah, serta maju terus ke depan sambil berjalan merunduk. Tampak para Hwasyo penjaga berlalu lalang meronda. Agaknya Hwasyo Jenaka seperti apal betul dengan keadaan di dalam kelenteng besar Xiao Lim Si ini, selalu ia mencari jalan yang penuh ditumbuhi petohonan lebat dan rimbun. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di ambang sebuah hutan bambu, dengan jari telunjuk Hwasyo Jenaka memberi isyarat supaya Tian Hai masuk ke dalam hutan bambu itu. Girang hati Tian Hai, segera ia mencelat-melesat menuju ke hutan bambu itu, sayang gerak-geriknya rada kasar sehingga menyentuh dedaunan dan mengeluarkan suara keresekan. Keruan Hwasyo Jenaka kaget sekali, cepat ia celingukan ke kanan-kiri, tampak olehnya seorang Hwasyo muda tengah beranjak maju ke arah tempat sembunyi Tian Hai. Hwasyo Jenaka menjadi gugup dan gelisah, namun dia sendiri pun tidak boleh mengunjukkan diri, terpaksa sembunyi tanpa berani bergerak, terserah kepada nasib Tian Hai bagaimana. Meski Tian Hai mendekam tanpa bergerak, namun tempat sembunyinya sudah kurangan, mana mungkin ia dapat mengumpat lagi. Sementara itu Hwasyo muda itu sudah semakin dekat ke tempat sembunyi Tian Hai. Waktu Hwasyo Jenaka melihat tegas wajah Hwasyo muda itu, hatinya berjekat, kiranya Hwasyo muda ini tak lain tak bukan adalah murid Chiang Bun Jin Xiao Lim Si Te Kek Tai Su, yaitu Tihai. Tian Hai juga mendengar derap langkah orang yang tengah mendatangi ke arah dirinya, tapi ia tak berani bergerak, besar harapannya Hwasyo muda ini hanya salah dengar dan menuju ke tempat lain. Kira tiga tom takak dari jarak tempat sembunyi Tian Hai Ti Hei menghentikan langkahnya pelan ia buka bicara, siapakah itu? Kalau berani berkunjung ke Xiao Lim Si, kenapa main sembunyi segala? Tian Hei tahu tak mungkin main sembunyi lagi, dilihatnya hutan bambu itu berjarak 35 tombak jauhnya dari tempat sembunyinya, mungkin sekali lompas saja bisa sampai, Hai, kalau bisa berjumpa dengan Tian Chuan Tai Su, maka tidak sialah perjalanan jauh ini. Melihat orang yang sembunyi di balik rumpun pohon tidak bergerak dan menunjukkan reaksi, gesit. Sekali Ti Hei bergerak maju, tubuhnya melayang ringan menubruk ke tempat sembunyi Tian Hai. Tepat pada saat itu juga, Tian Hai menjejakan kedua kakinya meleset ke arah hutan bambu. Melihat orang buruannya sudah muncul lekas Ti Hei berseru, Si Chu harap berhenti mulut berkata gerak kakinya begitu cepat, tubuhnya meluncur ke depan mengejar ke arah Tian Hai, kedua jari dirangkapkan langsung menutup ke jalan darah di punggung Tian Hai. Sejengkal lagi Tian Hai bakal mencapai hutan bambu, namun tutukan Ti Hei sudah hampir mengenai jalan darah di punggung, terpaksa ia membalikan tangan kanan mengayun badik buntung, selarik sinar hijau yang tajam dan dingin memapas ke pergelangan tangan Ti Hei. Badik buntung teriak Ti Hei dengan kaget, cepat ia tarik tangan kanan serta mendegus-gusar, sebat sekali tangan kanan sudah membalik maju lagi telapak. Tangan terpentang menjojoh ke depan mengandung tenaga Chiang Mosin Kang, yang di arah punggung Tian Hai lagi. Melihat Ti Hei melancarkan pukulan yang lebih hebat, sementara tubuh Tian Hai sudah mencelat-mumbul sampai di ujung sepucuk bambu, terpaksa ia gunakan badik buntung untuk menangkis ke arah pukulan telapak tangan Ti Hei. Penaga pukulan Chiang Mosin Kang sungguh bukan olah hebatnya, kontan badik buntung kena tergetar lepas dari cekalan Tian Hai. Maklum Tian Hai baru sembuh dari lukanya setelah beradu pukulan dengan siantian cinggi pihak Butong Pei, seketika tenaga pukulan Chiang Mosin Kang merembes masuk ke lengan kanannya dan terus menerjang jantung, sesaat dadanya menjadi sesat, tak kuasa lagi mulutnya lantas menyemburkan darah segar. Sementara tubuh Tian Hai melayang jumpalitan ke dalam hutan bambu. Ti Hei tak berani sembarangan mengejar ke dalam, cepat ia melompat turun dan menerobas masuk dari jalan yang menumpuh ke dalam hutan bambu itu. Sekuatnya Tian Hai mengempos tenaga untuk memusatkan semangat. Waktu ia menggelinding jatuh di tanah, samar terlihat dalam pandangan matanya seorang hwasyo tua duduk bersilat tiga tombak di depan sana. Susah payah ia merangkak maju serta sembahnya tergagap, Wampu Hoon Tian Hai menghadap Tian Chuan Tai Su, habis katanya, ia pun jatuh pingsan. Waktu Ti Hei juga memburu masuk ke dalam hutan bambu tampak Tian Hai sudah menggeletak tak berkutik di tanah, tersipu ia merangkak tangan memberi hormat dan bersabda, Tian Chuan Supek, Entah untuk apa orang ini menyelundup ke Siao Lim Si. Harap Supek memberi izin untukku bawa keluar. Tian Chuan Tai Su membuka matu sejenak ia menatap Hun Tian Hai lalu katanya, dia berkata hendak mencari aku, entah ada urusan apa. Bila Sutit berkenan bisakah ku tanyakan dulu beberapa patah kata? Cepat Ti Hei menjawab, kalau Supek hendak bertanya kepadanya baiklah Sutit mengundurkan diri dulu. Tapi orang ini membekal badik buntung, pernah membunuh banyak orang di kalangan Kang Ngong, kabar yang terakhir malah katanya telah membunuh Butong Chiang Bun Giyok Yap Chin Jin, betapapun Supek harus hati, jangan sampai tertipu oleh obrolannya. Tian Chuan Tai Su tampak terkejut, setelah terpekur sebentar ia berkata, Giyok Yap Chin Jin bisa mati di tangannya kemana dan penuh tanda tanya dan hampir tak percaya. Sahut Ti Hei, Sutit pun hanya mendengar kabar saja bagaimana duduk perkara sebetulnya Sutit pun tidak tahu. Tian Chuan Tai Su manggut, ujarnya, dia datang ingin bertemu dengan aku, maka aku harus mencari tahu kepadanya. Kuduga urusan ini terselip latar belakang yang sulit dirabah, apalagi mungkin hanya dia seorang saja yang tahu segala seluk beluknya. Ti Hei merangkap tangan di depan dada, serta berkata, sulit sementara mengundurkan diri saja. Tian Chuan manggut. Cepat Ti Hei membungkuk badan terus mundur keluar. Sekian lama Tian Chuan Tai Su termangu, baru pelan bangkit menghampiri Tian Hai, diulurkan sebelah tangannya menekana di pergelangan tangan Tian Hai. Lalu diangkatnya diletakkan di samping tempat duduknya, dengan jari jemarinya pelania mengurut jalan darah Tian Hai. Tak lama kemudian dalam keadaan sadar setengah sadar Tian Hai merasa segulung hawa hangat menjalar kencang menyusup ke seluruh tubuhnya. Setiap jari Tian Chuan Tai Su mengurut, hawa murni dalam tubuhnya serasa bergetar, dan tertuntun oleh hawa hangat tadi serta ikut berputar dan melandai ke segala jalan darah di seluruh tubuhnya. Waktu Tian Hai membuka mata, dilihatnya di samping duduk seorang huo siu tua berjenggot dan beralis putih, tahu dia mesti beliau inilah Tian Chuan Tai Su adanya, bergegasia bangun serta katanya, terima kasih akan pertolongan Tai Su. Tian Chuan Taus menggoyang tangan perlahan, siu si cu tak usah banyak peradatan. siu si cu mencari aku entah ada urusan apa. Tian He segera menyembah serta serunya, tecu hun Tian Hai tersangkut bencana yang penasaran harap Tai Su suka membantu mencuci bersih nama baik wampu. Coba kau ceritakan dulu persoalan apakah itu? Butong Chiang Bun Giok Yap Chin Jin tentu Tai Su sudah kenal, demikian Tian Hai mulai dengan ceritanya, beberapa waktu yang lalu beliau telah terbunuh secara gelap oleh musuh. Tapi seluruh tokoh silat di kolong langit ini semua menuduh adalah buah karya wampu. Andai kata harus berkorban aku hun Tian Hai takkan menyesal, tapi apakah kita harus membiarkan pembunuh Durjana itu ongkang kaki dan berpeluk tangan, betapapun aku rada penasaran. Hal ini baru saja ku dengar beberapa waktu yang lalu, begitulah Tian Chuan bertanya, sebetulnya bagaimana duduk perkara sebenarnya? Coba kau ceritakan. Perlahan Tian Hai menutur pengalaman sejak dirinya berpisah dengan suhunya Kong Sun Hang secara ringkas dan jelas. Setelah selesai mendengar cerita Tian Hai, Tian Chuan Tai Su pejamkan metu, terpekur dalam pikirannya, akhirnya ia berkata, meski apa yang kau uraikan sangat beralasan, tapi aku tak bisa dengar kata sepihak saja, kalau menurut apa yang kau katakan kau memang seorang yang tak berdosa, atau sebaliknya kau adalah seorang Durjana yang keliwat batas. Tian Hai menghirup hawa, desaknya, Tai Su merupakan tokoh teragung dalam dunia persilatan, perkara ini tentu bisa tercakup dalam genggaman Tai Su seorang, memang Tai Su tak bisa mendengar kata sepihak dari saja. Sebaliknya kalau Kuat Long dan Sing Poh tidak mau bicara sejujurnya, selanjutnya aku mesti tenggelam semakin dalam dan tak mungkin membongkar rahasia pembunuhan gelap yang misterius itu.